Tamu dari gulun pasir jelit 1. Bab 1. Udara cerah, angin pun tidak meniup. Teriknya matahari, telah membuat lautan pasir di daerah gulun pasir seperti dibakar hawa panas bisa membuat orang kelojotan. Panas. Hanya panas hawa panas saja yang seolah-olah meliputi di daerah gulun pasir itu. Di waktu panas seperti itu, jangan kata manusia, yang tentunya pada merasa segan berjalan di bawah teriknya matahari, sekalipun di angkasa raya, juga tidak kelihatan ada burung terbang di daerah gulun pasir itu, keadaannya seperti mati. Tapi, di lautan pasir yang tidak kelihatan batasnya itu, saat itu mendadak muncul seorang pemuda dengan paras muka kusut dan pakaian cumpang camping, dengan jatuh bangun dan setengah merangkak, ia paksa menempuh perjalanannya. Dilihat dari keadaan jasmaninya yang sangat letih serta wajahnya yang kusut dan penuh pasir, dapat diduga bahwa pemuda itu telah berjalan bukan cuma satu hari saja. Kadang ia juga hentikan langkahnya untuk mengasuh sebentar. Kalau lagi dalam keadaan demikian, ia lantas menengadah atau arahkan pandangan matanya ke sekitarnya, dan apa yang terbentang di depan matanya, hanya padang pasir yang tidak kelihatan batasnya. Terdengar ia mengeluh nafas panjang, lalu menurunkan kantung air yang mengemblok di belakang punggungnya. Ia haus bukan main, tapi kantung air itu ternyata sudah kosong, setetes air pun tidak ada. Dalam perjalanan jauh di daerah gurun pasir pada waktu hawa panas demikian, kalau keputusan air berarti putusnya harapan untuk bisa melanjutkan perjalanannya. Seumpama persakitan yang sudah dijatuhi hukuman mati, hanya tinggal menantikan dilaksanakannya keputusan tersebut. Di wajahnya pemuda yang tampan tapi kusut itu tampak suatu perasaan duka. Sambil menyeka keringatnya yang membasai jidat dengan lengan bajunya yang sudah rombeng, ia kertak gigi dan paksa kakinya melanjutkan perjalanannya. Tiba, sebuah bukit yang menonjol, terbentang di hadapan matanya. Bagi seorang yang sudah putus asa seperti pemuda itu, pemandangan di depan matanya itu merupakan suatu dorongan semangat. Maka dengan sangat kegembira ia lantas berseru sendiri, aha! Akhirnya aku telah tiba juga di tempat yang aku tuju. Ia lalu kerahkan sisa tenaganya yang masih ada, untuk melanjutkan perjalanannya. Akhirnya, ia tiba di bawahnya bukit tadi. Tapi, apa yang ia lihat, segera membuat ia merasa cemas. Itu ternyata ada sebuah bukit tandus yang gundul, tidak kelihatan sebatang tumbuhan apapun juga, tidak ada sumber air yang mengeluarkan air. Yang ada hanya tumpukan dan malang melintangnya batu. Di tempat yang kosong sepi dan sunyi seperti itu, manusia dan binatang berjiwa lainnya, tidak mungkin bisa hidup lama, maka tempat itu juga merupakan satu tempat yang seram bagaikan neraka. Pemuda itu merasa putus harapan karena ransum keringnya sudah habis, kantong airnya pun sudah kosong. Tenggorokan dirasakan kering, kepalanya sudah mulai puyeng, hingga badannya gemetaran. Tapi ia coba empos semangatnya, dengan susah payah ia berjalan menuju ke lembah, ia masih mengharapkan bisa menemukan setetes air. Kukuk! Terdengar suara di atas bukit secara tiba, itu ternyata ada serombongan burung elang yang terbang milah yang sambil perdengarkan suaranya, mereka agaknya sedang menantikan suatu hidangan yang lezat. Pikirannya pemuda itu pada saat ini, sebetulnya sudah sangat kacau, hingga dengan tanpa sadar ia sudah menjerit-jerit sendiri. Oh Tuhan, mengapa kau berlaku begitu kejam terhadap diriku? Memang, keadaannya pemuda itu sesungguhnya sangat mengenaskan. Ia ada seorang shilin, namanya Tiang Hong, anak piatu yang kehilangan ayah bundanya sejak ia masih kanak. Ayahnya sebenarnya seorang gagaa dari rimba persilatan, tapi sudah menghilang sejak tahun berselang, kabarnya pergi ke Gunung Dewa. Yang, dinamakan Gunung Tian Gewe Asin San, yang sangat keramat. Ibunya telah meninggalkan ia begitu saja, entah kemana, mungkin ia sudah kawin lagi. Pada waktu itu, Lim Tiang Hong baru berusia tahun, dipelihara oleh satu imam yang bekerja sebagai satu tukang masak di kelenteng tenggak bio di kota Lok Yang. Tetangga pada memandang rendah dirinya. Kawannya pada menghina padanya, imam di kelenteng tenggak bio sering memaki padanya sebagai anak haram, tidak seorang yang menaruh perasaan welas asih padanya. Ia hampir tidak mempunyai keberanian untuk memandang sesamanya, ia merasa bahwa dirinya sudah diasingkan dari pergaulan oleh sesamanya. Dalam masyarakat sudah tidak ada tempat baginya. Maka, dengan menempuh bahaya maut, ia mengarungi lautan pergi ke daerah gurun pasir menuju ke Gunung Dewa yang dipandang keramat itu. Untungan, ia mengadu nasib hendak mencari orang pandai sekalian untuk menyelidiki ayahnya yang telah menghilang sejak banyak tahun. Hakikatnya, perbuatan bukan cuma mengadu nasib saja, tapi juga merupakan satu perbuatan dengan pertaruhan jiwa. Tapi, ia tidak memikirkan jiwanya sendiri. Pengharapannya yang merupakan cita satunya, adalah mendapatkan kepandayan ilmu silat yang bisa mengangkat namanya, untuk mencuci segala hinaan dan kenistaan, yang selama ini telah diterimanya dari pergaulan hidup. Apalacur, ia telah kesalahan jalan. Di situ bukannya tempat seperti apa yang tersiar dalam cerita, ialah Gunung Dewa yang keramat. Mungkin, Gunung Dewa itu keadaannya lebih sunyi, seram dan menakutkan daripada tempat ini. Tapi, ia lebih suka binasa di tempat itu daripada menderita kesengsaraan di sini. Maka, dengan perasaan sangat masgul dalam hatinya berpikir, jika aku harus binasa di tempat sesunyi ini, sesungguhnya tidak ada harganya sama sekali. Akhirnya, ia tidak tahan oleh teriknya matahari, hawa panas, dahaga dan kelaparan. Ia tidak sanggup mendengar jeritannya hati yang sakit, maka ia telah jatuh pingsan. Entah berapa lama seng waktu telah berlalu, ia baru syuman. Ia rasakan sekujur badannya amat dingin, tak kala membuka matanya, ia baru tahu kalau dirinya berada di dalam satu goa yang nyaman. Barang cair berwarna putih seperti susu, tampak mengalir keluar dari selanya dinding batu dalam goa itu, setetes demi setetes jatuh ke dalam sebuah baskom batu. Di atas dinding, samar terlihat pahatan beberapa baris tulisan yang berbunyi. Sumber air beracun yang paling berbisa di dalam dunia. Barang siapa yang kesalahan minum, otot dan tulang akan hancur dan badannya akan berubah menjadi darah kental. Lim Tiang Hang saat itu sudah merasa tidak sanggup lagi menahan rasa khasnya yang semakin menjadi-jadi, maka dalam hatinya dia melantas berpikir, daripada mati kehasan, lebih baik minum sumber air beracun ini, biarlah aku lekas mati. Ia merangkak bangun dan minum air beracun itu sepuas-puasnya. Ia berdiri lagi dengan tegak dan menghelah nafas panjang. Saat itu ia baru ingat, bukankah aku tadi jatuh pingsan di atas bukit? Bagaimana aku bisa berada di sini? Siapakah gerangan orangnya yang menolong diriku? Ia memeriksa keadaan sekitarnya, dalam hatinya merasa terheran-heran. Goa itu garis tengahnya kira satu tombak, seputarannya berbentuk bundar seperti sumur, ia tidak tahu entah ada berapa tingginya, juga tidak tahu dengan care bagaimana ia bisa masuk ke dalamnya. Ia garuk kepalanya yang tidak gatal, dalam hatinya diam berpikir, apakah ini yang dinamakan neraka? Tiba perutnya dirasakan mulas, ususnya seperti di pelintir-pelintir. Selaka racun sudah mulai bekerja demikian ia berteriak sendiri. Dalam keadaan demikian, ia cuma bisa menantikan tangannya lemaut yang akan menjemput dirinya. Di saat menghadapi kematian, rupa pikiran mengaduk dalam otaknya. Ia merasa sedih dan kecewa. Ia tidak takut mati, sebab di dalam dunia ini ia sudah tidak mempunyai apa yang diberati. Cuma apa yang membuat ia penasaran ialah, ia masih belum tahu siapakah ayahnya. Sekarang entah masih hidup atau sudah binasa? Andai kata ia diberi kesempatan umuk melihat wajah ayahnya sekejap saja, ia sudah merasa puas dan bisa mati dengan metu meram. Dalam keadaan demikian, tiba ada suara dengan nada yang dingin sekali terdengar di telinganya, Bocah, kau ingin mati atau masih kepingin hidup? Lim Tiang Hang terkejut. Entah dari mana suara itu? Kemudian terdengar pula suara tadi, Bocah, siapa namamu? Dalam usia yang masih begini muda, apa perlunya kau datang ke gurun pasir yang tidak didiami oleh manusia ini? Lekas kau jawab terus terang. Suara itu seperti di sampingnya, sayang tidak kelihatan orangnya. Dalam keadaan demikian, ia tidak mempunyai lain jalan, maka ia lantas ambil keputusan memberitahukan maksud kedatangannya. Sambil menahan rasa sakitnya ia menjawab dengan suara nyaring, Aku bernama Lim Tiang Hong, aku hendak pergi ke Gunung Dewa untuk mencari ayahku. Haha, Gunung Dewa, sangat unik. Tahun berselang ada seorang yang hendak pergi ke Gunung Dewa itu dan sekarang kembali ada satu lagi yang ingin pergi ke gunung tersebut. Bocah, aku beritahukan padamu, aku berdiam di tempat yang dinamakan sumber segar di gunung pasir ini sudah tahun lamanya. Selama tahun ini, hanya kau dan orang yang aku katakan tadi yang datang kemari. Sekarang lekas kau beritahukan padaku, kau ingin mati atau masih kepingin hidup. Bagaimana kalau ingin mati? Dan bagaimana pula kalau kepingin hidup? Kau harus beritahukan padaku lebih dulu apa maksudnya, supaya aku bisa menjawab pertanyaanmu. Kalau kau ingin mati, itu ada sangat mudah sekali. Aku segera lemparkan keluar dirimu untuk umpan burung elang. Kalau kau kepingin hidup, kau harus mengabdi kepadaku di sumber segar di gunung pasir ini selama tahun, apakah kau sanggup mati atau hidup bagiku tidak menjadi soal, juga aku tidak takut bekerja berat, tapi aku tidak suka menerima syaratmu. Loh, kenapa suara itu agaknya penuh rasa heran? Aku tidak kepingin hidup di bawah hancaman orang apa kau tidak akan menyesal. Kematian itu, sesungguhnya tidak enak tidak. Setiap jawabannya Lim Tiang Hang diucapkan dengan tegas. Hahaha tidak nyana kau bocah cilik ini masih mempunyai tulang yang keras. Perkataannya orang itu disesul oleh suara ketawa bergelak-gelak dan kemudian sirap hingga keadaan menjadi sunyi kembali. Pada saat itu, rasa sakit di perutnya Lim Tiang Hang semakin hebat, sampai ia bergulingan di tanah. Tiba suara tadi terdengar pula di telinganya, bocah, sakitkah perutmu? Sekarang dengan tanpa. Syarat aku beri obat padamu, kalau sakit perutmu nanti sudah sembuh, kita berunding lagi tentang lain urusan. Dokter dengar jatuhnya sesuatu benda, benar saja di sampingnya terdapat sebuah bungkusan kertas yang jatuh dari atas. Semula ia tidak ingin makan, tapi rasa sakit di perutnya semakin menghebat. Setelah berpikir sejenak, lalu mengambil keputusan. Oleh karena orang tua itu telah berkata tidak ada syaratnya apa, maka lebih baik sembuhkan dulu sakit perutnya, nanti setelah sembuh, tidak peduli permintaan apa saja yang akan diajukan, asal pantas, boleh diterima, tapi kalau tidak patut, boleh tidak usah digubris sama sekali. Setelah mengambil keputusan demikian, ia lantas sulur tangannya dan membuka bungkusan kertas tersebut. Ternyata isinya hanya sebutir pil yang terbungkus karet lembek berwarna hijau-hitam. Karena rasa sakit ada begitu hebat, ia lantas buka mulutnya dan telan pil itu. Tidak antara lama, bukan rasa sakit lantas miuh, malah sebaliknya dalam badannya dirasakan ada hawa panas yang mengalir di seluruh otot dan uratnya. Penderitaan itu dirasakan lebih hebat daripada rasa sakit dalam perutnya tadi. Seumur hidupnya, baru pertama kali itu ia mengalami penderitaan hebat serupa itu. Dalam gusarnya, ia lantas berteriak dengan suara keras, kau siapa sebetulnya? Mengapa mempermainkan aku kira begini? Aku adalah seorang yang menamakan diri orang tua pencipta, kau jangan coba main gila, lekas kau jalankan pernafasanmu menurut gambar dalam kertas bungkusan itu. Sebentar lagi kau akan tahu sendiri bahwa aku tidak mempermainkan dirimu, demikian terdengar jawaban si orang yang mengatakan. Bahkan dirinya orang tua pencipta, nada suaranya ternyata sudah berubah begitu sabar. Karena mendengar perkataannya yang begitu sungguh, Lim Tiang Hang buru mengambil lagi kertas bungkusan tadi. Ia lantas memeriksa dan benar saja di atas kertas itu ada terdapat lukisan orang yang sedang duduk bersila, di bawahnya diberikan tulisan yang menerangkan bagaimana caranya menjalankan pernafasan atau bersemedi. Dasar Lim Tiang Hang ada seorang pemuda cerdas, ia segera dapat menduga bahwa perlakuan orang tua ini kepada dirinya, mungkin ada mengandung maksud dalam. Serta merta ia lantas mulai berlatih menurut petunjuk dalam lukisan itu. Benar saja, tidak lama rasa sakit di dalam perutnya lantas kurangan dan akhirnya sembuh sama sekali. Bengkak di tangan kakinya juga sudah mulai kempes. Dengan tekun ia melatih terus, tidak lama ia sudah hafal betul. Dengan tanpa dirasa, ia sudah berada seperti dalam keadaan lupa diri. Bagi Lim Tiang Hang, boleh dikata memang ada mempunyai bakat luar biasa, baru saja mulai melakukan latihan dari babak pertama, sudah mendapat hasil demikian, ini benar merupakan suatu keajaiban. Dalam ruangan goa yang hanya diterangi oleh sinar remang, ia sudah tidak tahu saat itu apa waktu siang atau malam. Setelah mendusin, ia sendiri juga tidak tahu sudah berapa lamanya bersemadi. Hanya perasaannya yang seolah-olah memberitahukan padanya, saat itu. Sekujur badannya agaknya penuh tenaga segar, sedikit pun tidak merasa sakit lagi. Dalam hatinya lalu berpikir, orang tua ini benar tidak membohong, care ini sangat manjur sekali. Setelah berpikir demikian, ia lalu memanggil-manggil dengan suara nyaring, Lo Chiam Pue, aku ucapkan terima kasih padamu. Sekarang sakit perutku sudah sembuh, lekas tunjukkan aku jalan keluar, aku hendak melanjutkan perjalananku ke Gunung Dewa. Tiba ia dengar suara orang ketawa bergelak-gelak, orang tua yang menyebut dirinya sebagai orang tua penyipta itu sudah berada di atas goa dan berkata padanya dengan suara nyaring, Bocah, maksudmu ke Gunung Dewa, apakah hendak mencari ayahmu yang sudah menghilang sejak banyak tahun itu? Aku beritahukan padamu, tempat seperti impian itu, tidak ada peta yang dapat dipakai untuk mengunjuk jalan, kemana kau hendak mencarinya? Lim Tiang Hong anggap perkataan orang tua itu memang betul. Maka ia lantas berkata tambil menghela nafas, kalau begitu aku terpaksa balik kembali. Tapi dalam hati berpikir ia ada seorang sebatang kera, sedang itu imam tukang masak dalam kelenteng yang memelihara padanya juga sudah wafat, kalau pulang harus pulang kemana dan akan berbuat apa? Kalau mengingat pula, bahwa di dalam dunia yang fana ini sudah tidak ada tempat yang aman untuk ia tancap kaki, ia lantas mengeluh nafas dan wajahnya segera diliputi oleh perasaan duka. Satu anak yang baru mengkat dewasa, sudah berubah seperti seorang tua yang sudah kenyang pahit getirnya dunia, siapa saja yang melihatnya pasti akan turut merasa sedih. Semua ini sudah dapat dilihat oleh itu orang tua yang mengintai padanya secara sembunyi. Bocah, kepergianmu ini. Kecuali hendak mencari ayahmu apa masih ada keinginan lain lagi tanya orang tua itu tiba. Memang betul ada, tapi itu mungkin cuma satu keinginan kosong belaka. Tanda petik. Tampak Lim Tiang Hang merasa sedih dan murung. Bagainya penghidupan dan hari depannya masih merupakan satu pertanyaan. Sekalipun ia mempunyai ambekan besar, apa gunanya? Kau ceritakan saja, toh tidak halangan bukan? Lim Tiang Hang alisnya bergerak, lalu membusungkan dadanya dan gerak-gerakan kepalanya, kemudian berkata dengan suara tergetar, jika kiranya mendapat kesempatan, aku kepingin mempunyai kepandaya ilmu silat yang sangat tinggi sekali, yang sukar dicari tandingannya. Aku pasti berusaha sekuat tenaga untuk membersihkan orang jahat di dunia Kang Ou dan membantu pihak yang lemah. Tanda petik. Itu hanya satu jawaban sekedar untuk melampiaskan kekesalan hatinya. Ketika ia ingat kembali segala kenyataannya, harus menghela nafas lagi dan jatuhkan dirinya dengan lesu. Orang tua penyipta itu mendadak ketawa bergelak-gelak dan kemudian berkata, anak baik lu haur citamu biarlah aku bantu kau untuk mencapai citamu ini. Di depan matelim Tiang Hang tiba muncul sinar terang, pada dinding balu di dekatnya tiba terbuka sebuah pintu. Seorang tua berambut dan berkumis putih meletak sambil ketawa gapaikan tangannya kepadanya. Dengan mengikuti petunjuk orang tua itu, ia naik ke atas melalui jalan berliku-liku. Lama sekali, baru tiba di sebuah goa yang sangat luas, di mana ada terdapat rupa barang yang aneh, tapi keadaannya morat marti, tersebar di sana-sini di antaranya barang itu terdapat kulit binatang, bulu burung, akar rumpur, buahan, anglo peranti masak obat, pisau dan golok serta lainnya. Di bagian sebelah dalam, terdapat tumpukan bermacam-macam kitab. Orang tua itu mempersilahkan Lim Liang Hang duduk, kemudian berkata padanya sambil ketawa bergelak-gelak, Dahulu, ketika aku menemukan sumber segar di gurun pasir ini sebagai tempat kediamanku, pernah aku mengeluarkan sumpah, barang siapa yang ada jodoh datang kemari, aku pasti membantu dia untuk mencapaikan citanya. Empat belas tahun berselang, ada seorang yang kesasar jalan sampai ke sini. Dia ada mempunyai ambekan begitu besar, dia hendak menjagoi rimba persilatan. Supaya tidak melanggar sumpahku sendiri, aku telah memberi pelajaran padanya berbagai kepandayan ilmu silat yang luar biasa. Juga karena ketarik oleh kisikan hatiku hendak menciptakan hal yang aneh, aku merasa orang itu sifatnya ada begitu buas, keji, kejam. Jika ditambah lagi beberapa sifat butuh, entah sampai di mana kejahatannya, aku lantas menggunakan kepandayan ilmuku ketabiban dan ilmu kekuatan tenaga dalamku. Dengan menggunakan darahnya binatang beracun seperti ular, laba, binatang serigala, bintang, rase, burung hantu dan sebagainya, aku masukkan ke dalam darahnya. Dengan demikian, maka terkumpulah segala silat buas, kejam ganas, kelengas, licik DLL dalam dunia pada dirinya seorang dan menjadikan dia manusia buas nomor satu di dalam dunia. Tanda petik. Lim Tiang Hang melengak mendengarkan ceritanya itu ia tidak membenarkan perbuatannya orang tua itu, maka lantas menyelak, dengan berbuat demikian, bukankah tindakan lociampuai itu ada terlalu gegabah? Di kemudian hari apabila dia melakukan kejahatan dan membawa bencana bagi umat manusia, dosa itu lociampuai harus turut memikulnya sebagian. Kalau tidak begitu, bagaimana bisa mengunjukkan kegeibannya seorang pencipta? Orang itu begitu muncul. Di dunia Kang Ong benar saja seolah-olah utusan melaikat, telah membuat seluruh dunia Kang Ong kacau balau, jawabnya si orang tua sambil ketawa bergelak-gelak. Ia agaknya merasa sangat bangga terhadap buah hasil ciptaannya. Lim Tiang Hang sebaliknya merasa gusar, ia anggap bahwa orang tua ini seperti kurang waras pikirannya. Orang tua itu mengawasi Lim Tiang Hang sejenak, berkata pula sambil ketawa terbahak-bahak, bocah, kau kira aku main gila, bukan? HMM aku beritahu padamu. Jikalau tidak ada orang jahat, bagaimana bisa muncul orang baik? Jikalau tidak ada kejahatan, bagaimana bisa timbul kebenaran? Dengan munculnya kejahatan orang itu, justru dapat digunakan sebagai cambuk bagi orang rimba persilatan yang sudah tidak keruan keadaannya, supaya mereka insyaf dan mencari kemajuan. Lagi pula, aku si orang tua, sudah dapat menciptakan seorang jahat nomor satu di dalam dunia sudah tentu dia dapat mendidik seorang kuat nomor satu di dalam dunia untuk menaklukkan dia. Bocah, bukankah kau ingin belajar ilmu silat yang terhebat di dalam dunia? Dalam waktu satu tahun, aku akan menjadikankah seorang kuat nomor satu di dalam dunia? Dalam waktu satu tahun, tanyanya Lim Tiang Hang heran. Meskipun ia tidak mengarti sama sekali terhadap ilmu silat, tapi ia tahu benar bahwa dalam waktu satu tahun mana mungkin dapat mempelajari ilmu silat yang cukup sempurna. Benar, hanya satu tahun saja sudah cukup, jawab si orang tua tegas. Kau sudah minum sarinya emas murni dan getahnya batu giyok, yang khasiatnya bisa membuat bersih sunsum dari segala racun. Kembalikah sudah makan nyalinya naga api? Bagi manusia biasa sekalipun sudah melatih kekuatan Samoai tahun, juga tidak mampu menandingi kekuatanmu yang kau dapatkan hanya dalam waktu satu malam saja. Dengan dasarmu seperti ini, kalau belajar ilmu silat, bukankah mudah berhasil? Lim Tiang Hang hampir tidak percaya telinganya sendiri, sambil pentang lebar kedua matanya ia berkata, Ah, lociampuwe apa bukan omong main. Orang tua itu menjawab sambil bersenyum, di sini ada suatu tempat seribu kaki di bawah tanah, sumber air warna putih seperti susu yang mengalir itu, adalah sumber segar di gurun pasir. Di dalamnya mengandung getahnya batu giyok dan sarinya emas murni dari dasar tanah, dia lalu menunjuk seekor ular emas kecil sepanjang kaki lebih yang tergantung di dinding dan berkata pula, itu ada ular yang mengeram di dalam sumber segar di gurun pasir dan sudah lebih dari seribu tahun lamanya, biasanya disebubui naga api, Hwe Liong. Benda serupa kantong karat berwarna hijau-hitam itu, adalah nyalinya, yang selalu dibuat idam-idaman bagi orang rimba persilatan, tapi dalam waktu seratus tahun belum tentu dapat menemukan seekor saja. Tentang ini, di kemudian hari kau akan tahu sendiri khasyiatnya. Mulai hari ini, kau boleh mulai belajar dengan rajin. Lim Tiang Hong kegirangan, semangatnya terbangun seketika, ia sungguh tidak nyana bahwa dengan main seruduk, ternyata sudah menemukan kejadian mujijat yang akan merubah seluruh penghidupannya. Bahna girangnya ia lompat bangun dan berkata, kalau begitu, orang tua itu agaknya sudah mengarti maksudnya Lim Tiang Hong, maka lantas memotong perkataannya sambil ulapkan tangannya, tidak perlu segala peradatan, aku toh tidak ambil kau sebagai murid. Aku hanya hendak menyiptakan kemujijatan, untuk mengunjukkan keajaibannya seorang penyipta. Pada saat itu, orang tua itu sudah mengambil sedilah pedang kuno, dan berikan kepada Lim Tiang Hong seraya berkata, selama tahun belakangan ini, aku telah berhasil menciptakan serangka ilmu pedang dan tiga jurus ilmu pukulan tangan kosong. Hektometer bukan aku si orang tua tak kabur, asal kau dapat mempelajari kedua ilmu silat itu dengan sempurna, sudah cukup untuk kau malang melintang di dunia kang ou? Mari, sekarang mulai melatih ilmu pukulan tangan kosong. Tanda petik. Lim Tiang Hong anggukan kepalanya. Gerak tipu pertama, dinamakan Liu Kim Sok Ciok, cairan emas melumerkan batu, kata si orang tua. Jenggotnya yang putih panjang tampak bergerak-gerak, kedua tangannya masing menggunakan kekuatan tenaga Im dan Yang, sebentar kemudian tampak ia melancarkan satu serangan. Lim Tiang Hong tahu bahwa angin yang menyambar keluar dari serangan tangannya itu pasti hebat, maka ia buru menyingkir ke samping. Ia memperhatikan setiap gerakannya si orang tua itu, matanya tidak berani berkedip. Pada saat itu, orang tua itu tiba membalikan sepasang tangannya, dengan kecepatan bagaikan kilat sudah mengeluarkan serangannya yang kedua yang dinamakan Hang Ho Suwatsu, atau angin menderu salju menari. Kemudian ia membentak dengan suara keras. Awas ini ada gerakan ketiga yang dinamakan Sik'an Kian Hun, menggulung langit dan bumi. Tanda petik. Hanya tiga rupa gerak tipu serangan tangan kosong yang sangat sederhana, namun ada merupakan satu ilmu pukulan tangan kosong yang sangat dasyat dan hebat. Setiap gerakan ada mengandung banyak perubahan yang sangat sulit dan sukar diduga oleh lawannya. Lim Tiang Hang yang menyaksikan dengan perhatian penuh, juga cuma dapat mengingat satu per tiga bagian saja. Si orang tua itu agaknya tidak mau perdulikan itu, kembali menggunakan pedang berikut sarungnya, dan mulai mainkan ilmu pedangnya yang paling dibanggakan yaitu Tu Liong Keng Hang atau membunuh naga mengejutkan burung Hang. Sejurus demi sejurus ia mainkan ilmu pedang yang amat dasyat itu sehingga jurus terakhir. Demikianlah, dengan penuh ketekunan si pemuda meyakinkan ilmu yang diturunkan oleh si orang tua. Satu tahun telah dilewatkan dengan tanpa terasa. Lim Tiang Hang di bawah asuhan dan gemblengan. Orang tua pencipta sudah berhasil mewarisi seluruh kepandaiannya orang tua aneh itu. Pada suatu hari, orang tua itu tiba mengeluarkan sebuah patung Buddha kuno dan sepucuk surat, diberikan kepada Lim Tiang Hang Seraya berkata, Anak Hang, aku sudah menjadikankah seorang terkuat, laksana setangkai bunga ajaib dalam merimba persilatan. Sekarang kau harus melakukan sesuatu untuk aku. Ingat, di antara kita berdua hanya saling tukar-menukar kepentingan masing saja, tidak ada bicara soal guru dengan murid. Kau boleh menjadi penggantiku, tapi bukan muridku. Lim Tiang Hang buka sepasang matanya lebar, dengan perasaan tidak mengerti ia memandang padanya. Entah apa maksudnya dengan perkataan orang tua itu? Orang tua itu menepuk bundaknya, berkata pula sambil ketawa terbahak-bahak, Pergilah, manusia terkuatku nomor satu di dalam dunia. Dalam merimba persilatan yang akan datang, adalah kau yang mengusainya hahaha. Ia merasa sangat bangga dengan usahanya kembali sudah berhasil menciptakan satu kemujijatan dalam merimba persilatan. Sambil lurut jenggotnya yang putih panjang, ia tertawa bergelak-gelak. Kemudian ia berkata dengan sungguh, Surat ini kau serahkan kepada seorang wanita yang bernama Heng Tianit Au, untuk membereskan persengketaan tahun dahulu. Ingat, ini ada soal pertama yang aku minta kau lakukan, betapapun kasarnya perlakuan dia terhadap dirimu, kau harus tetap bersabar. Kedua ialah kau harus berusaha supaya dapat membinasakan dirinya itu manusia buas nomor satu dalam dunia. Orang ini sudah melakukan banyak kejahatan di dalam kalangan Keng O, kalau tidak disingkirkan, dosaku akan bertambah besar. Lim Tiang Hang menyambuti surat itu, lalu dimasukkan ke dalam sakunya, dengan tanpa ragu ia lantas menjawab, Bo Ampuei pasti akan lakukan pesan Loci Ampuei sebaik-baiknya. Orang tua itu memandangnya sejenak, kembali menunjuk pada itu patung Buddha Seraya berkata dengan sikapnya yang sungguh. Patung Buddha kuno ini, pernah dibuat terbutan secara matian oleh banyak orang rimba persilatan. Benda ini adalah barang peninggalannya Tatmo Siansu, yang menjadi pendiri dari Sia Olimpe dulu ketika Tatmo Siansu muncul, sebelum tancap kaki di gereja Sia Olimsie ada mempunyai sejilid kitab, yang disimpan di satu tempat yang tersembunyi. Gambar peta dari tempat menyimpan kitab itu, diukir di atas patung Buddha kuno ini. Aku dulu meski pernah mengasah otak dan menggunakan banyak tenaga hingga dapatkan benda ini. Tapi kemudian aku berpikir, sekalipun aku bisa dapatkan kitab mujijat itu, tapi kitab itu toh merupakan ilmu silat pusaka kepunyaannya Sia Olimpe. Apa perlunya bagi? Aku si orang tua penyipta, masing ada pemiliknya, kau bawalah dan antarkan kembali kepada Sia Olimpe. Selama mendengarkan penuturannya si orang tua, Lim Tiang Hang belum pernah geser kakinya barang setindak. Dan selama satu tahun itu, terhadap orang tua yang adatnya agak kukai ini, ia sudah timbul kesannya yang sangat baik sekali. Begitu pula bagi si orang tua aneh itu, yang semula menyebut Lim Tiang Hang bocah kemudian berubah menjadi anak Hang. Meski itu ada merupakan suatu sebutan yang lazimnya digunakan oleh orang dari tingkatan tua, tapi perasaan yang terkandung dalam sebutan ini, sesungguhnya tidak boleh disamakan dengan sebutan biasa. Lim Tiang Hang yang sejak kanak belum pernah menyicipi kecintaan dan kehangatan dari sesama manusia, maka segala perhatian dan kecintaan yang dicurahkan kepadanya oleh orang tua itu selama setahun ini, membuat ia lebih mengenal sifat manusia, ternyata tidak semuanya sebangsa orang buas, jahat, serakah dan tipis perasaan, tapi masih ada juga orang yang baik, murah hati dan cinta kepada sesamanya. Kalau ia mengingat bahwa ia segera akan meninggalkan orang tua yang baik hati tapi dalam segala hal suka menuruti sifatnya sendiri ini, air matanya dengan tanpa dirasa telah mengalir keluar membasai kedua pipinya. Ini adalah untuk pertama kalinya ia mengucurkan air mati sejak ia mengenai urusan, bahkan menangisnya itu ada demikian sedihnya. Orang tua itu mendadak ketawa bergelak-gelak sembari berkata, anak hang kau menangis? Sudahlah, jangan menangis lagi. Kau toh akan menjadi orang kuat nomor satu dalam dunia, bagaimana bolehnya gampang mengucurkan air mati, lekas pergilah. Kalau kau masih mengunjukkan sikapmu seperti anak dan kaum wanita itu, aku si orang tua akan merasa tidak senang. Mengertikah kau? Padahal, orang tua itu meski mulutnya mengatakan demikian, tapi di dalam sikapnya yang masih mengunjukkan riang dan ketawa itu, sebetulnya ada mengandung perasaan getir, sedih dan kesepian. Lama baru Lim Tiang Hang dapat menyeka kering air matanya, tiba berlutut di hadapannya si orang tua seraya berkata, Lo Chiampoe, untuk selanjutnya. Bagaimana Bo Ampoe harus memanggil Lo Chiampoe jika lo ada orang yang menanyakan ada hubungan apa antara kita, bagaimana Bo Ampoe harus menjawab? Pertanyaan ini agaknya di luar dugaan si orang tua, maka seketika nampak tercengang kemudian ia mengelah napas panjang dan berkata, Bukannya aku tidak sudi menerimakah sebagai murid, sebab jika kau sudah masuk dalam golongan kita, kau nanti akan mengalami kerewelan dan permusuhan yang tidak ada habisnya. Untuk menghindarkan segala keruwetan bagi dirimu di kemudian hari, maka aku tidak mengijankan kau mengangkat aku sebagai gurumu. Tapi di luar dugaan si orang tua, ketika Lim Tiang Hang mendengar jawaban itu lantas berkata dengan tegas dan mantap, Bo Ampoe yang sudah mendapat warisan seluruh kepandaian Chiampoe, sekalipun sebagai murid tidak resmi, tapi terhadap segala urusan Chiampoe yang masih belum diselesaikan, juga seharusnya turut memikul kewajiban untuk menyelesaikan sebaik-baiknya bagaimana boleh enak mengelakkan segala kerewelan dari badannya orang tua itu mendadak mengeluarkan tiga bilah pedang emas kecil yang panjangnya kiralim, ia letakkan di tangannya seraya berkata, Suhumu adalah Buceng Kiamhek, yang pada tahun berselang namanya sangat tersohor hingga menggetarkan jagat. Tiga bilah pedang pendek ini ada merupakan benda tanda kepercayaanku. Ah tentang urusan yang dulu, sebaiknya tak usah diungkat-ungkat lagi saja. Tiga bilah pedang ini, kau bawalah. Lim Tiang Hang tiba berseru kaget, Suhu. Suhu telah menerima Bo Ampoe sebagai muridmu. Siapanya na, selagi ia masih bicara dengan penuh kegirangan, orang tua itu sudah lenyap dari depan matanya. Seorang diri Lim Tiang Hang berdiri tercengang sekian lamanya, kemudian baru angkat kakinya, untuk mulai perjalanannya yang jauh. Bab dua. Kota Lok Yang, adalah tempat kelahirannya Lim Tiang Hang. Meski di dalam kota itu ia tidak mempunyai sanak atau kadang juga tidak ada apanya yang patut dibuat kenangan, tapi begitu keluar dari tempat. Pertapaannya, kota itu tetap merupakan tempat tujuannya yang pertama. Tatkala matanya dapat menyaksikan pula segala pemandangan dalam kota yang sudah tidak asing lagi baginya, serta muka yang sudah dikenalnya dari para tetangganya yang lama, dalam hatinya timbul suai uperasaan yang sukar dikatakan. Pada satu tahun berselang, di kota itu ia merupakan seorang anak piatu yang keadaannya seperti satu pengemis kecil, tidak ada orang yang mau ambil peduli, tidak ada orang yang menaruh simpati, bahkan sebaliknya, semua orang pada menghina dan mengolok-olok dirinya. Tapi segala apa memang bisa berubah. Begitu pula dengan keadaannya Lim Tiang Hang, hanya dalam waktu satu tahun saja, ia sudah dapat menempatkan dirinya sebagai salah satu orang kuat dalam merimba persilatan, menjadi salah satu pendekar di kalangan Kang O. Sekarang siapakah yang berani lagi menghina dan mengolok-olok dirinya? Kalau memikir sampai di situ, ia lantas dalam bungkan dadanya, tangannya merabah-rabah. Gagang pedangnya yang diselitkan di pinggangnya. Dengan tindakan lebar ia berjalan menuju ke kelenteng tenggak beliau. Memang benar, ketika ia unjukkan diri, tidak ada orang yang berani menghina dan mengolok-olok dirinya. Orang yang kenal padanya, ketika menampak kedatangannya sudah pada lari menyingkir jauh, mengunjukkan sikap kaget dan ketakutan, bahkan ada beberapa di antaranya yang dengan diam sudah menutup pintu rumahnya rapat. Eh, haha apakah artinya ini? Apakah oleh karena melihat sikapku yang kurang manis? Apakah oleh karena melihat aku membawa-bawa pedang demikian? Lim Tiang Hang menanya kepada hati kecilnya sendiri. Tapi, pikiran itu kemudian dibantah sendiri, tidak-tidak mungkin. Di dalam kota Lok yang ini, ada tempat banyak sekali orang kengow yang pada membawa-bawa golok dan pedang dengan sikapnya yang keren, mengapa mereka perlu takuti satu anak yang dulu pernah dihina dan tidak dipandang meta. Dalam hal ini pasti ada sebabnya. Dalam hati Lim Tiang Hang terus berpikir, sementara kakinya sudah menginjak masuk ke pintu kelenteng tenggak bio. Mendadak ia seperti mendapat firasat tidak baik. Kelenteng tenggak bio yang biasanya ramai orang sumlah yang, Mengapa sekarang keadaannya begitu sepi sunyi tidak kelihatan jejaknya manusia? Ia lalu mengadakan pemeriksaan keadaan sekitarnya. Matanya lantas dapat lihat, ditembok dinding dan di atas tiang, ada terdapat tanda darah. Meski tidak terdapat bangkai manusia, tapi dari tanda yang telah diketemukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa belum lama berselang, dalam kelenteng itu pasti pernah terjadi suatu pembunuhan besar-besaran. Para imam dari kelenteng tenggak bio, meski semuanya mengerti ilmu silat, tapi mereka tidak mempunyai partai, juga tidak ada yang bekelana di kalangan Kang O. Bagaimana mereka bisa mengalami malapetaka? Ini sesungguhnya sangat aneh. Dengan pikiran ragu dan penuh tanda tanya ia berjalan keluar dari kelenteng tenggak bio, ia ingin mencari salah seorang kenalan lama untuk menanya. Keterangan, sekalian untuk menyelidiki urusan ibunya yang telah kabur bersama lelaki lain. Tapi di jalanan ia tidak menemukan kenalan lamanya, sekalipun ada, mereka juga pura tidak kenal dan berlalu dengan tundukan kepala. Menampak demikian, ia mulai gusar, maka lantas mengejar dan menarik tangan salah satu di antaranya, dengan sikap ramah tamah ia menanya, Toh Ako, tahukah kau di kelenteng tenggak bio pernah terjadi kejadian apa? Siapanya na orang itu seperti juga berhadapan dengan sedang penjahat besar, seketika itu lantas ketakutan setengah mati, badannya menggigil, kakinya lemas dan kemudian berlutut di hadapannya Lim Tiang Hong. Ia tidak dapat menjawab, hanya ulapkan tangannya sebagai jawab tidak tahu. Lim Tiang Hong ketika menyaksikan orang itu demikian ketakutan padanya, ia tahu ditanya pun tidak ada gunanya, maka ia lantas lepaskan tangannya, suruh ia pergi. Tapi karena demikian, semakin keras keinginannya untuk mencari keterangan. Pikirnya, di sini banyak yang kenal aku. Tapi di jalan raya, tentu tidak. Banyak yang mengenal, mengapa aku tidak mencari keterangan ke sana? Kota Lok Yang, pernah dijadikan ibu kota oleh beberapa kerajaan, maka kota itu keadaannya sangat ramai dan merupakan kota pusat perdagangan. Lim Tiang Hong dengan tanpa tujuan berjalan seorang diri, melihat-lihat keadaannya kota kemudian masuk ke salah satu rumah makan. Saat itu, rumah makan tersebut keadaannya sangat ramai, seorang pelayan antar padanya ke salah satu meja yang kosong, setelah menerima pesan beberapa rupa hidangan, pelayan itu sudah pergi lagi untuk melayani tetamu yang lainnya. Maksudnya Lim Tiang Hong bukan untuk tangsal perut, maka setelah mendapat tempat duduk, matanya lantas ditujukan pada para tetamu lainnya. Di situ ternyata terdapat banyak orang terdiri dari beberapa golongan, tapi yang paling menonjol ialah seorang pengemis berewokan yang badannya tinggi besar, tapi matanya tinggal sebelah, seorang wanita muda berpakaian warna hijau dengan pedang panjang di punggungnya. Selain daripada itu, masih ada lagi orang imam setengah tua yang jenggotnya melambai-lambai. Orang itu jarang tertampak di tuma rumah makan umum seperti ini, maka ada sangat menarik perhatian Lim Tiang Hong. Mendadak ia dapat lihat bahwa wanita baju hijau itu juga sedang mengawasi dirinya. Sepasang matanya yang lebar dan jeli, yang seolah-olah bisa menembus luluh hati orang, telah membuat Lim Tiang Hong merasa gugup. Ia coba berlagak seperti tidak sengaja melihat, lalu alihkan pandangan matanya ke arah lain. Tapi di sini matanya kembali kebentrok dengan imam setengah tua itu, yang ternyata juga sedang mengawasi dirinya dengan mata melotot, sangat gusar. Lim Tiang Hong yang memangnya sudah tidak mempunyai kesan baik terhadap para imam, ketika menampak mereka itu dengan tanpa sebab telah pelototi dirinya, diam hatinya merasa panas. Apakah kalian kira aku masih seperti dulu yang mudah diperhina demikian? Ia berkata kepada dirinya sendiri. Mendadak ia juga pelototkan matanya memandang mereka ke mendongkolan yang timbul dari dalam hatinya ini, dengan tanpa disadari telah mengunjukkan kekuatan tenaga dalamnya. Karena dari sepasang matanya itu telah memancarkan sinar tajam luar biasa, menyapu ke arah ketiga imam tadi. Serta merta tiga imam itu lantas unjukkan rasa kagetnya, dengan tergesa-gesa mereka lantas membayar ruang makannya dan kemudian meninggalkan tempat tersebut. Wanita baju hijau itu tiba tertawa cekikikan, hingga membuat Lim Tiang Hong merasa heran dan mengawasi padanya dengan perasaan bingung, agaknya. Hendak mananya, mengapa mereka pergi? Wanita baju hijau itu sehabis ketawa, lalu tundukkan kepalanya sembari bersantap, tidak angkat kepalanya lagi. Lim Tiang Hong burudahar habis sidangannya, kembali ia coba minta keterangan dari beberapa orang, tapi jawabannya sami mawon, tidak ada seorang pun yang berani menjawab sejujurnya. Karena merasa jengkel, ia lantas pulang ke penginapannya. Begitu masuk ke kamarnya, di atas meja. Teh ada terdapat sepotong kertas yang bertulisan, nanti jam malam, kami menunggu kedatanganmu di jembatan Lok Yang Kyo. Tidak ada alamatnya, juga tidak ada nama penulisnya. Ia merasa heran, karena baru pertama kali menginjak dunia Kang Hong, bagaimana ada orang yang menantang bertempur. Malahan mereka itu tahu kalau ia berdiam di dalam rumah penginapan itu, bukankah ini ada suatu hal yang sangat langka? Tatkala ia tiba di tempat yang dijanjikan pada waktunya yang tepat, hatinya merasa agak tegang, karena ini ada merupakan pertempuran pertama kainya sejak ia menginjak dunia Kang Hong. Tidak lama ia menunggu, dari arah kota tiba melesat bayangan orang, dengan cepat lari ke atas jembatan di mana ia ada berdiri menanti. Setibanya orang itu, lantas perdengarkan suara tertawa dingin. Ketika Lim Tiang Hong mengawasi ketiga orang itu, ternyata mereka adalah itu imam yang tadi siang pernah berjumpa dengannya di rumah makan. Dalam hatinya dan merasa sangat menjengkol. Tiga imam itu dengan mengambil posisi segitiga, telah mengurung dirinya Lim Tiang Hong. Salah satu di antaranya lantas perkenalkan dirinya, pintu sekalian adalah Gian Yang Chu, Xiao Yang Chu dan Cheng Yang Chu dari Butong Pei, yang di dalam kalangan Kang Ou dikenal dengan julukan Butong Sam Chu. Aku ingin menanyakan ada permusuhan apa para imam dan kelenteng tenggak bio dengan kau. Mengapa kau begitu benci kepada mereka? Mereka menghina aku, pandang rendah diriku, sudah tentu aku tidak senang terhadap mereka, demikian Lim Tiang Hong menjawab sejujurnya dengan menuruti perasaan hatinya. Hanya urusan seperti itu saja, kau lantas turun tangan ganas terhadap mereka? Kau telah berlaku terlalu kejam berkata Go An Yang Chu sambil ketawa dingin. Apakah kau kata berseru Lim Tiang Hong gusar? Jangan berlagak pilon, apakah kau sendiri? Memangnya belum tahu? Malam ini kau harus mengganti dengan jiwamu kata Go An Yang Chu mengejek. Lim Tiang Hong masih belum mengerti, tapi ia merasa benci dengan sikap dan kelakuan mereka yang berputar, tidak mau bicara secara terus terang. Maka lalu berkata sambil ketawa dingin, apa yang kalian ucapkan, aku sama sekali tidak mengerti. Kalau kau masih belum mau bicara terus terang, maafkan aku tidak ada tempo untuk meladani segala urusan demikian. Apakah kau kira malam ini kau masih mengharap kabur dari sini? kata pula Go An Yang Chu sambil ketawa bergelak-gelak. Siawayamu ingin kemana bisa saja pergi, siapa yang berani menahan perjalananku kata Lim Tiang Hong yang sudah mulai naik darah. Sehabis berkata, benar saja ia lantas memutar tubuhnya hendak berlalu. Siawayang Chu dengan cepat lantas bergerak menghalangi. Balik kau bentaknya. Lengan jubahnya yang gerombongan berbareng dikebutkan, dari situ lalu meluncur keluar serupa kekuatan tenaga dalam yang amat dasyat, menyambar ke mukanya si anak muda. Lim Tiang Hong ada mempunyai sifat badung, makin mendapat perlakuan kasar, ia semakin kasar pula membalasnya. Ketika mengetahui bahwa dirinya dimaui oleh para imam itu, ia lalu mengambil keputusan hendak memberi sedikit hajaran kepada mereka. Maka ketika diserang ia hanya ganda dengan ketawa dingin. Tapi jari tangannya dia menyentil, dari sentilan mana telah keluar kekuatan hawa serupa biji kacang, yang dengan memperdengarkan suara SRR, hawa itu menembusi serangannya imam tadi dan terus mengancam jalan darah Kian Kin Hiat. Siok Hie Seng Man Keng demikian Goan Yang Chu berseru kaget. Tapi seruan Goan Yang Chu itu ternyata sudah terlambat, ketika kekuatan hawa itu mengenakan dirinya Xiao Yang Chu, kontan dirinya imam itu lantas sempoyongan, mundur setombak lebih, kemudian jatuh duduk numprah di tanah. Lim Tiang Hong diam juga terkejut, ia sungguh tidak nyana hanya dengan satu sentilan saja sudah bisa melukai salah satu dari Butong Sim Chi yang namanya sudah lama terkenal di dunia Kang Ou dengan begitu mudah. Tapi ia tidak hentikan gerakan kakinya. Ia tidak tahu bahwa ilmu kepandayan yang ia gunakan tadi adalah ilmu kepandayan golongan Hian Bun yang sudah lama menghilang dari dunia Kang Ou, ilmu itu dinamakan Siok Hie Seng Man Keng. Dan jalan memusatkan kekuatan hawa dan tenaga dalam menjadi sebutir biji sebesar kacang yang disentil keluar melalui jari tangannya. Bagi orang yang sudah mahir betul, bisa digunakan untuk membuat tembus batu atau barang logam dalam jarak seratus langkah. Di dalam kagetnya, Goan Yang Chu lantas melayang ke depannya Lim Tiang Hong, lantas mementak dengan suara bengis, sungguh hebat kepandayan Si Chu. Pintu ada seorang tidak berguna, ingin minta pelajaran beberapa jurus saja. Tangannya lalu bergerak, satu kekuatan tenaga dalam yang sangat lunak meluncur keluar menyerang dirinya si anak muda. Lim Tiang Hong kenali ini adalah ilmu kepandayan golongan Butong Pei yang dinamakan Bian Chiang Kang, ialah serupa tenaga yang lunak seperti kapas, maka dinamakan tangan kapas. Ia bermaksud ingin mencoba kepandayan golongan Butong Pei, terutama dari Butong Sem Chu ini, sebetulnya sampai di mana tingginya. Maka ia lalu memutar tangannya dengan kekuatan tenaga bagian, untuk menyambuti serangan Goan Yang Chu. Kekuatan tenaga tangan yang termasuk ilmu keras atau yang lalu saling beradu dengan kekuatan lunak itu, sehingga menerbitkan suara gemuruh. Wajahnya Goan Yang Chu nampak merah seperti dibakar, badannya mundur sampai langkah, sedang Lim Tiang Hong masih berdiri tegak di tempatnya. Pada saat itu, tiba muncul dua pemuda berpakaian imam, dengan tanpa memberi peringatan lebih dulu, sudah menyerang Lim Tiang Hong dengan pedang masing. Lim Tiang Hong dengan cepat melesat mundur kaki. Ketika menyaksikan caranya menyerang kedua pemuda itu, lantas berseru dengan suara kaget, ilmu pedang Ye Uliong Tiam Hoat dari Kun Lun Pei. Tanda petik. Belum lagi selesai ucapannya, dari belakang dirinya kembali terasa ada pedang menyambar dirinya, maka ia lantas memutar tubuhnya demikian rupa, untuk menghindarkan serangan gelap itu. Ketika ia berpaling, segera dapat lihat seorang wanita muda berpakaian hitam, mengacungkan pedangnya lempeng ke arah dirinya. Sesaat ia nampak terkejut, tapi kemudian semangatnya bangun secara mendadak. Ilmu pedang Tai Im Kiam Hoat dari Go B.Y.P. benar lain daripada yang lain. Tiba ia dengar pula suara bentakan dari belakang dirinya, kusuruh kau coba merasai lihainya ilmu pedang Liang Gie Hun Kong Kiam Hoat dari Ciong Lam Pei lagi. Berbareng dengan suara itu, sinar pedang berkilauan sudah menyambar dari sampingnya. Dalam keadaan demikian, Lim Tiang Hang lalu miringkan pundaknya, kakinya menggeser ke samping dan lompat kaki. Ketika ia mengawasi siapa orangnya yang menyerang secara pengecut itu, ternyata dia ada seorang imam tua pendek kurus kering, jenggotnya yang cuma beberapa lembar, kelihatannya mirip benar seperti badut di panggung komedi. Pada saat itu Hoan Yang Chu, Cheng Yang Chu juga sudah menghunus pedangnya masing, mereka sudah mengambil sikap mengurung terhadap dirinya Lim Tiang Hong. Sekalipun dikurung rapat oleh musuh kuat demikian rupa, tapi Lim Tiang Hong sedikit pun tidak merasa juri atau takut. Ia hanya tidak habis mengerti, mengapa orang dari beberapa partai besar ini ada memusuhi dirinya begitu rupa. Jahanam, malam ini sudah habislah takaran kejahatanmu. Menyerahlah saja. Tapi, sekalipun kau harus mati, biar bagaimana juga supaya jelas dulu siapa orangnya yang mengantar kau ke neraka, berkata Goan Yang Chu Bengis. Ia lalu menunjuk kepada dua imam muda yang menggunakan ilmu pedang Ye Uliong Kian Hoat Seraya berkata, dua imam muda ini adalah persaudaraan Li, yang di kalangan Kang Ong terkenal dengan julukannya Kun Lun Siang Kiam. Kemudian ia menunjuk kepada wanita baju hitam, Li Hiap ini adalah murid tersayang dari Biao Win Sutai dari Ngo Biye Pei, Hian I Eli Hiap Oh Biye Chu, dan itu adalah Li Yang Gie Kiam Hek dari Ciong Lam Pei Bu Hiao. Ciong Lo Ciam Poe, kiranya kau juga sudah dengar nama ini. Lim Tiang Hang setelah diperkenalkan kepada orang itu, lantas menyahut sambil ketawa dingin. Aku si orang Shilim sungguh beruntung, baru saja muncul di dunia Kang Ong, sudah bisa berkenalan dengan orang kuat. Cuma aku masih tidak mengerti, aku dengan kalian orang dari berbagai partai ini tidak mempunyai permusuhan apa, mengapa kalian mendesak aku demikian rupa. Apakah maksud yang sebenarnya? Jikalau kalian mengandaikan itu beberapa jurus ilmu pedang saja, hendak menghina seorang tetamu dari jauh, ini kalian sungguh keliru besar. Kau sengaja berlagak pilon atau memang benar tidak mengerti berkata Go An Yang Chu sambil ketawa dingin. Tanpa menantikan Lim Tiang Hang membuka mulut lagi, Oh Bi Ye Chu sudah menyerang dengan pedangnya sambil keluarkan bentakan keras. Perbuatan itu lantas membangkitkan kegusarannya Lim Tiang Hang. Sambil ketawanya ring, ia lalu sambuti serangan itu dengan telapakan tangannya. Karena hebatnya serangan tersebut, sampai pedangnya murid Go Bi Ye Pe itu tergetar dan mengeluarkan suara mengaung. Dua persaudahan Li, Kun Lun Siang Kiam, juga lantas turun tangan. Mereka menyerangnya dari kiri dan kanan dengan ilmu pedangnya yang seperti gerakan naga. Berbareng dengan itu Hun Kong Kiamnya Li Yang Ye Kiam Hek juga sudah menyerang dari arah belakang. Lim Tiang Hang yang diserang dari berbagai jurusan oleh orang kuat, masih tetap berkeras kepala tidak mau menghunus pedangnya. Ia hanya melayani setiap serangan dengan sepasang telapakan tangannya. Setelah dapat mengelakkan setiap serangan yang mengancam dirinya, ia lantas melancarkan serangan pembalasan. Enam orang kuat dari empat partai besar itu sudah bertekad bulat hendak membinasakan Lim Tiang Hang di bawah pedang mereka. Maka masing sudah mengeluarkan ilmu pedang mereka. Setiap serangannya selalu mengarah jalan darah penting dari anggota badan. Manusia. Sinarnya enam pedang yang berkilauan, nampak berseliwaran di tengah udara. Di malaman terang bulan yang sunyi, saat itu cuma kelihatan berkelebatnya sinar pedang dan suara beradunya senjata serta suara bentakan orang, hingga suara itu semakin berkumandang dalam malam yang sunyi itu. Entah sejak kapan, di atas jembatan kelihatan seorang pengemis tinggi besar dengan mata picak sebelah dan wajahnya yang bengis berewokan. Bersama seorang wanita baju hijau yang menggendong pedang digenggernya. Wanita muda itu dengan sepasang matanya yang jeli, terus mengawasi setiap gerakannya Lim Tiang Hang dengan tanpa berkedip. Wajahnya sebentar berubah, kadang tersenyum, kadang kerutkan keningnya, kadang dia ingin ceburkan diri dalam medan pertempuran, tapi akhirnya ia terpaksa menahan sabar. Sebaliknya dengan si pengemis metu satu itu, sejak muncul di situ, ia tetap berdiri sebagai penonton, di wajahnya juga tidak mengunjukkan perubahan apa. Pertempuran itu berjalan sudah seratus jurus lebih. Lim Tiang Hang mulai hilang sabar. Ketika matanya melirik ke atas jembatan, ia segera dapat melihat dirinya si pengemis metu satu dengan wanita baju hijau. Karena menganggap mereka ada komplotan para imam itu, maka dalam hatinya dia melantas berpikir pertempuran secara gilaan ini, entah sampai kapan baru bisa selesai. Lebih baik aku bereskan secepatnya. Setelah mengambil keputusan demikian, tiba ia bersiul nyaring, pedang tuliong kiamnya lantas dihunus keluar dari sarungnya. Begitu pedang itu berada di tangannya, dari sana-sini lantas terdengar suara jeritan kaget dan beradunya senjata. Dari antara enam bilah pelang lawannya telah terlepas dari tangannya, tapi lengannya sudah dirasakan ngilu, darah mengalir keluar dari selajari tangannya. Hanya pedangnya liang gie kiam hek yang masih tetap di tangannya. Cuma sedikit tergetar dan merasa kesemutan. Selanjutnya lim tiang hang dengan satu gerakan keng hang caca, biang lala membentang, telah berhasil mengunduran ke enam musuhnya, badannya lalu melesat setinggi tombak, kemudian di tengah udaranya. Melengkungkan dirinya dan meluncur lagi seperti anak panah terlepas dari busurnya, sebentar saja sudah menghilang dari depan mati mereka. Goan Seng Chu lemparkan pedangnya ke tanah, lalu berkata sambil menghela nafas panjang, iblis jahat ini kalau tidak disingkirkan, dunia keng ou tidak bisa aman lagi. Si pengemis tua mati satu itu lantas tertawa bergelak-gelak sembari berkata, apakah sudah tahu benar kalau dia? Kalau bukan dia, siapa lagi yang mempunyai kepandaian begitu tinggi berkata liang gie kiam hek sambil ketawa dingin. Benar seperti melihat langit dari lobang mulut sumur. Apakah kira luasnya langit cuma selobang mulut sumur saja? Apakah kecuali orang itu, di dalam dunia ini sudah tidak ada orang lain lagi yang mempunyai kepandaian tinggi nyeletuk si wanita muda baju hijau. Liang gie kiam hek yang disindir demikian rupa oleh si wanita baju hijau, wajahnya merah seketika. Kalau begitu, kiranya Nona juga ada seorang yang mempunyai kepandaian tinggi berkata liang gie kiam hek sambil ketawa dingin. Setidak-tidaknya aku tidak bisa berbuat seperti kalian, dengan mengandalkan kekuatan orang banyak, mengeroyok satu anak kemarin sore. Tanda petik. Kadudukannya liang gie kiam hek di dunia Kang O, ada lebih tinggi setingkat daripada Goan Yang Chu, Kunlun siang kiam dan lainnya. Kalau ia ikut mengeroyok satu orang dari tingkatan muda, itu saja sudah merupakan satu perbuatan yang memalukan, apalagi malah sudah kena dikalahkan oleh lawannya. Setelah diejek demikian rupa oleh wanita baju hijau itu, seketika lantas merasa malu, untuk menutup rasa malunya, ia lantas membentak dengan suara keras, kalau kau merasa kurang senang, boleh coba sambuti serangan ku si orang tua. Dengan tenang si wanita baju hijau menghunus pedangnya, lalu dengan jari tangannya ia menyentil ujung pedangnya dua kali, sehingga terdengarlah suara mengaungnya pedang. Tapi ia segera masukkan lagi pedangnya ke dalam sarungnya, kemudian berkata sambil. Ketawa terkekeh-kekeh, ah, jangan menodai pedang mustikaku, sungguh sayang. Sehabis mengucap demikian, badannya lantas bergerak, dan sebentar saja sudah menghilang. Kelakuannya itu membuat Liang Gie Kiam Hek sangat mendongkol, tapi ia tidak bisa berbuat apa. Dalam keadaan demikian, tambah di ejek oleh si pengemis metu satu sambil ketawu bergelak-gelak, di atasnya orang kuat masih ada yang lebih kuat lagi, di luar langit masih ada langit lagi. Ini namanya mencari malu sendiri. Tanda petik. Baru mengucapkan demikian, orangnya sudah lompat melesat sejauh tombak lebih, hingga sebentar saja sudah tidak kelihatan metu hidungnya. Beberapa imam itu sudah kalah dalam pertempuran, kembali dihina oleh dua orang tersebut, terpaksa pada ngeloyor pergi dengan mulut mengerutu. Lim Tiang Hang setelah kembali ke rumah penginapannya, masih merasa bingung atas kelakuan para imam tadi terhadap dirinya. Tapi ia segera menduga bahwa dalam hal ini pasti ada sebabnya. Mungkin, mereka sudah salah lihat, dianggapnya ia ada itu orang. Yang mereka sedang cari. Kalau tidak demikian, ia sendiri yang baru saja muncul dari tempat pertapaannya, bagaimana bisa mempunyai musuh. Bagaimanapun besar rasa curiganya, tapi ia sudah tidak tahu kepada siapa harus mencari keterangan. Tiba ia ingat kepada Xiao Lim Pei. Gunung Xiong San bukankah dekat sekali letaknya dengan kota Lok Yang? Besok pagi ia boleh kembalikan patung kuno itu, sekalian mencari keterangan tentang kejadian tersebut. Xiao Lim Pei sudah banyak tahun merupakan partai yang paling berpengaruh di dunia Kang Ou, tentunya mengetahui banyak persoalan yang terjadi di dunia Kang Ou. Esok harinya, pagi sekali di depan pintu gereja Xiao Lim Xie di gunung Xiong San, tiba kedatangan satu tetamu anak muda menyoren pedang. Anak muda yang berwajah tampan itu begini tiba di depan pintu gereja, lantas menjura memberi hormat kepada dua paderi kecil yang menjaga pintu seraya berkata, Aku yang rendah bernama Lim Tiang Hong, ada urusan penting ingin menemui Chiang Bun Jin, selain daripada itu, juga aku ada. Membawa satu benda yang akan ku berikan padanya, harap suhu kecil tolong melaporkannya. Dua paderi kecil itu mengawasi anak muda yang bukan lain daripada Lim Tiang Hong itu daegan sorot metu, terheran-heran, kemudian salah satu di antaranya menjawab dengan ada suara dingin, kau tunggu saja dulu aku akan pergi melaporkan, sambil berjalan masuk. Tidak antara lama, dari pendopo dalam ada keluar seorang paderi berbadan tinggi besar dengan pakaian jubah warna merah. Ia memandang Lim Tiang Hong dari atas sampai ke bawah, kemudian menanya dengan suaranya yang ketus, kau hendak menemui Chiang Bun Jin ada urusan apa? Aku hendak bertemu sendiri dengannya untuk memberikan serupa barang. Pin Cheng ada seorang yang ditugaskan untuk menerima tetamu, nama Pin Cheng Hang Hoat. Kau serahkan saja barang itu kepada Pin Cheng berkata paderi itu sambil lulurkan tangannya. Tidak bisa, barang ini aku harus serahkan kepada Chiang Bun Jin sendiri, Kalau tidak, aku terpaksa bawa balik, sahut Lim Tiang Hong sambil goyang tangannya. Hang Hoat tertawa bergelak. Bocah, kau ini betul masih kekanak-kanakan katanya seorang berkedudukan sebagai Chiang Bun Jin, bagaimana boleh sebarangan menemui orang seperti kau? Barangmu itu kau boleh serahkan pada Pin Cheng untuk disampaikan kepada beliau, kalau kau tidak suka, terserah padamu. Sendiri, Lim Tiang Hong yang seumur hidupnya sudah kenyang menelan hinaan dan nistaan, sesungguhnya tidak menyangka bahwa kedatangannya yang hendak mengantarkan barang, masih disambut dengan sikap dingin demikian rupa, maka seketika itu lantas timbul sifat badungnya sambil ketawa dingin ia lantas berkata, lebih dulu aku hendak memberi keterangan, bahwa barang ini aku sudah hantarkan sendiri ke sini, tapi kalian tidak mau, maka untuk selanjutnya kalian sudah tidak ada hak lagi untuk menanyakan barang itu. Hang Hoat yang melihat usianya Lim Tiang Hong masih belasan tahun, dikiranya tidak akan bisa berbuat. Apa? Maka lantas mementak sambil ulapkan tangan, Lekasenya, jangan banyak ruwal di sini. Lim Tiang Hong sudah berubah wajahnya, ia sebetulnya sudah ingin umbar adatnya tapi kemudian berpikir lagi, dengan satu paderi tukang menyambut tetamu ada harganya apa untuk diladeni? Kelak aku akan suruh Chiang Bun Jin kalian minta maaf sendiri di hadapanku. Saat itu kalian baru tahu bahwa aku ada satu bocah yang tidak boleh dipandang rendah. Ia balik ke kota Lok Yang. Malam itu ia lantas laksanakan rencananya, saat sudah selesai, ia balik lagi ke rumah penginapan untuk tidur. Esok pagainya di puncaknya pagoda dari gereja Pek Masya di luar kota Lok Yang, tiba terpanjang selembar kain putih selebar kaki dan panjangnya tumbak, di atasnya ada terdapat tulisan yang ditulis dengan huruf besar, bunyinya sebagai berikut. Yang bertanda tangan di bawah ini, ada membawa sebuah patung BUDDHA kuno dari Gading. Peninggalan Tat Emo Siansu. Ingin dipersembahkan kepada saudara dari dunia Kang O? Malam ini jam menjelang pagi, akan ditetapkan siapa yang akan dapat barang tersebut melalui suatu pertandingan silat di pekuburan Kean Ong Teng di luar kota Lok Yang. Tertanda, tamu dari gurun pasir. Di bawah tulisan itu diberikan sedikit keterangan yang berbunyi Sia Olim Sia tidak berhak mengikuti sayembara ini. Berita munculnya sayembara yang aneh itu, sebentar saja telah menggemparkan kota Lok Yang. Sebagian orang menganggap bahwa perbuatan itu ada satu lelucon saja, tapi bagi orang dunia Kang O yang kala itu berada di kota Lok Yang, telah terjadi kegemparan besar. Karena patung BUDDHA itu, pada tahun berselang, sudah pernah menimbulkan kegemparan hebat di dunia Kang O, entah berapa banyak jiwa orang dunia Kang O sudah melayang dalam perebutan patung kuno itu. Selanjutnya, patung kuno itu telah lenyap. Sia Olim Pei pernah mengutus orangnya yang terkuat untuk mencarinya tapi hampir tahun lamanya masih belum berhasil menemukan. Tidak dinyana, sekarang medada ada orang yang mengaku dirinya tamu dari gurun pasir telah mengeluarkan pengumuman demikian. Kalau hal itu ada benar, maka orang yang membawa patung kuno itu, mengapa tidak mengambil sendiri saja kitab pelajaran ilmu silap dengan mengikuti gambar peta yang terlukis dalam patung kuno itu. Dan kalau itu hanya merupakan lelucon belaka apakah maksudnya? Sejak munculnya kabar luar biasa itu, di rumah-rumah makan, minuman dan di mana saja, selalu membicarakan soal patung kuno itu. Lim Tiang Hang yang menyaksikan kejadian itu, dia merasa gelih hatinya. Dengan seorang diri ia lalu duduk bersemedi untuk menantikan saatnya tiba. Ketika sudah menjelang jam malam ia baru membawa patung kunonya. Dengan mengeluarkan ilmu lari pesat pelajarannya orang tua penyipta, ia lari menuju ke pekuburan kuno Kuan Ong Teng. Pekuburan Kuan Ong Teng letaknya di tengah-tengah antara sungai Loksko dan sungai Iecui. Di tanah pekuburan itu, dari jauh sudah kelihatan batu kuburan dan arcanya yang sangat megah, sedang di sekitarnya ada keihitan berkumpul banyak orang yang dari jauh cuma tertampak bayangannya yang hitam saja. Di antara orang banyak itu, yang paling menarik adalah rombongannya kaum padri. Dilihat dari dandanannya, ia segera mengetahui bahwa kawanan padri itu adalah dari gereja Xiaoyi MCI. Ketika Lim Tiang Hang tiba di tempat tersebut, tidak ada orang yang ambil perhatian. Hanya dari rombongan kawanan padri itu, ada terdengar suara lahan napas perlahan. Lim Tiang Hang yang menyaksikan keadaan di tempat tersebut, diam juga terperanjat. Tindakannya itu yang semula dimaksudkan bersifat main, tidak nyana telah menimbulkan kegemparan begitu besar. Selain daripada itu, kalau dilihat sikapnya orang yang datang hendak ambil bagian dalam perebutan benda berharga itu, boleh dikata tidak ada satupun yang tidak berkepandayan tinggi. Tapi kejadian sudah terlanjur. Begitu rupa, terpaksa dijalankan menurut rencananya semula. Maka, ia lantas lompat berdiri di atas kepala arca kuburan, suatu tempat yang dianggap paling baik untuk ia pidato. Di bawah sinar bintang di langit ia mengeluarkan patungnya, kemudian berkata dengan suara nyaring. Cuan sekalian, dengarlah. Aku yang rendah datang dari gurun pasir yang jauh, dengan membawa sebuah patung kuno ini datang ke daerah Tionggoan. Sabetulnya patung kuno ini hendakku kembalikan kepada pemiliknya, ialah Partai Sia Olimpai. Tapi sungguh harus disesalkan, Ciyang Bun Jin Sia Olimpai ada begitu sombong, tidak sudi menemui aku seorang yang hina jenya dan rela membuang barang peninggalan dari cowosunya. Buat aku sendiri, barang ini juga tidak ada gunanya, maka, aku mengadakan sayang bara ini. Harap saudara sekalian suka mengeluarkan kepandayan masing untuk menetapkan siapa yang akan berhak mendapatkan barang pusaka ini. Tanda petik. Belum habis sukrapannya, dari dalam rombongan orang banyak itu sudah terdengar suara riuh. Orang itu mendadak berpencaran, dan mengambil sikap mengurung terhadap Lim Tiang Hong. Masing pada mengambil sikapnya sendiri, agaknya sudah akan segera turun tangan. Lim Tiang Hong ada seorang newcomer dalam dunia Kang O, ia tidak tahu bahayanya di kalangan Kang O. Permainannya itu, seolah-olah satu anak kecil yang sedang bermain dengan api, salah bisa membakar dirinya sendiri. Orang yang mengurung dirinya Lim Tiang Hong itu, diantaranya ada Jie Hei Sem Sian, Dewa dari Jie Hei, Butong L. T. Kie, Orang Aneh dari Butong, Pak Moliko Ai, Manusia Aneh dari Utara, Lam Hei Giamo, Iblis dari Lam Hei, Ang Hoat Lolo, Nenek Rambut Merah, Hai Tian Pian Ho, Kampret Terbang, T. J. I. Sintiau, Sarung Sakti Sayap Besi, dan Hei Lyong Siang Set, sepasang manusia buas dari Hei Lyong. Orang itu semuanya terdiri dan manusia buat dan kejam dari berbagai tempat. Kalau mereka tidak lantas turun tangan dengan segera, itu bukan karena mereka takut kepada Lim Tiang Hong, melainkan satu sama lain masih hendak melihat gelagat dulu, terutama mereka. Rupanya agak merasa juri terhadap Xiao Lim Pei. Sebab dengan dia mereka sudah menimbang-nimbang kekuatannya pihak Xiao Lim Pei, bukan saja pada ritual dari ranggon penyimpan kitab, Hui Beng, Hui Tong, Hui Kak dan Hui Kong sudah datang semuanya, tapi Chiang Bun Jinnya sendiri Hui Hui Tai Su juga turut datang. Sekalipun berhasil dapat merebut patung kuno itu, tentu tidak terluput dari kepungan orang jas Xiao Lim Pei. Oleh karena itu, maka untuk sementara keadaan masih tetap saling menunggu. Lim Tiang Hong matanya menyapu ke arah rombongan orang yang mengurung dirinya, kemudian berkata dengan suara nyaring. Oleh karena pihak Xiao Lim Pei ada begitu menghina kepada barang peninggalan Chou Wisunya sendiri, maka malam ini sudah tidak ada hak untuk turut ambil bagian dalam perebutan ini. Tanda petik. Belum habis ucapannya, dari empat penjuru lantas terdengar suara bentakan, kemudian disusul oleh bergeraknya dua bayangan orang yang menerjang ke arahnya, yang satu menyerang mukanya, yang lain berusaha hendak merampas patung di dalam tangannya. Lim Tiang Hong sudah menduga akan hal ini, maka ketika bayangan hitam itu datang menerjang, ia lalu ketawa dingin. Tangannya lantas membalik, patung pusaka itu dibuat senjata dengan secepat kilat mengetok urat nadi orang yang hendak merampas patung itu, sedang tangan kanannya dikibaskan, untuk menyerang orang yang menerjang padanya. Kedua orang yang menyerang berbareng itu, adalah He Leong Siang Set, dua orang terkenal dari golongan rimba hijau di daerah Keantong. Yang hendak merampas patung adalah si Lotoa atau yang tuaan, si Ong Keng. Ketika jari tangannya sudah akan menyentuh patung kuno itu, tiba merasakan sambaran angin yang sangat hebat dan tahu palung kuno itu sudah menyentuh urat nadinya. Dalam keadaan gugup, tangannya dengan cepat lantas ditarik kembali, badannya juga lantas bergerak jumpalitan, kemudian melesat miring ke kanan. Tapi, badannya belum sampai tiba di tanah, mendadak terdengar ia mengeluarkan suara jeritan ngeri, badannya melesat mumbu lagi setinggi tombak, terus melayang keluar dari kalangan. Ternyata itu adalah perbuatannya Pak Morit Khoai, manusia aneh dari utara, yang telah menggunakan kesempatan selagi Siong Kang menyingkir ke samping, telah melancarkan serangan gelap secara mendadak, hingga Siong Kang binasa seketika itu juga. Manusia buas yang kedua Goulun, juga mendapatkan nasibnya yang serupa. Ia yang tubuhnya melesat di tengah udara, lantas mengadu kekuatan dengan Lim Tiang Hong. Sungguh sia baginya, begitu kedua kekuatan saling bentur, dengan tanpa ampun kekuatan Lim Tiang Hong lantas menggempur dirinya, hingga setelah mengeluarkan jeritan ngeri, badannya pun lantas melayang seperti layang putus talinya. Dan ketika badannya itu jatuh di tanah jantungnya sudah tidak bekerja lagi. Lim Tiang Hong sungguh tidak menduga bahwa kekuatan tenaga dalamnya ada begitu hebat, sampai ia sendiri jadi melongo menyaksikan kematiannya Goulun itulah ada. Ia untuk pertama kalinya ia memukul mati orang, maka dalam hatinya merasa agak menyesal. Ia berdaya untuk menenangkan pikirannya sendiri. Tetapi ketika matanya terbentur dengan sorot matanya kawanan manusia di sekitarnya, yang mengunjukkan sifat mereka yang tamak dan buas, kegusarannya timbul pula, ia lalu berkata dengan suara dingin, ini adalah dia sendiri yang mencari mampus, Maksudku adalah mengundang kalian bertanding kekuatan ilmu silat untuk menetapkan siapa yang berhak mendapat barang pusaka ini, bukannya suruh kalian merampas. Oleh karena barusan dalam waktu segerakan saja ia sudah membinasakan diri salah satu manusia buas dari hak liong, hal mana telah membuat terkejut semua kawanan manusia jahat itu maka ketika Lim Tiang Hang mengucapkan perkataan demikian dengan serentak lantas pada mundur satu tindak. Cepat pada saat itu, dari luar kalangan tiba terdengar suara orang memuja Buddha dengan nyaring, On Mi Tuhut, terjadinya urusan malam ini, karena Siya Olimpi dengan Si Chu kecil ini sudah terbit sedikit kesalahan paham, Chu Won sebaiknya undurkan diri dari urusan ini. Rombongan kawanan paderi dari gereja Siya Olimsiye dengan serentak sudah membentuk suatu barisan setengah lingkaran, sehingga merupakan bentuk kipas. Dengan sikap agung, rombongan paderi itu perlahan berjalan menuju ke dalam kalangan. Orang yang berbicara tadi adalah Hui Hui Taisu, ketua dari partai Siya Olimpi. Benar tidak kecewa ia sebagai ketua dari salah satu partai besar yang memimpin rimba persilatan, gerakannya begitu agung, bicaranya sangat berwibawa, hingga orang banyak yang berkerumun itu lantas pada mundur untuk memberi jalan kepada rombongan paderi itu. Hui Hui Taisu dengan perlahan menghampiri Lim Tiang Hong, lalu berhenti di depan anak muda itu sejarah kaki. Sambil rangkapkan tangannya memberi hormat ia berkata dengan lambat, dari mana Si Chu dapatkan patung Buddha kuno ini? Bolehkah kiranya diberitahukan kepada lolap? Lim Tiang Hong sengaja berlaku sombong, sambil dongakan kepala ia menjawab, barang permainan buat anak kecil, apakah ada harganya juga mendapat perhatian Chiang Bunjin dari Siya Olimpi? Hui Hui Taisu benar mempunyai kesabaran luar biasa, sekalipun diperlakukan demikian, sedikit pun tidak marah, ia masih berlaku sungguh. Patung kuno itu adalah barang peninggalan Chong Su kita katanya. Betapapun besarnya Nyali Hui Hui, juga tidak berani menghina barang itu, sudah tentu pula tidak akan membiarkan barang itu terjatuh di tangan sembarang orang. Dengan terus terang ku beritahukan padamu, jawab Lim Tiang Hong agak kasar atas perintah seorang Lociang Poe, patung ini aku bawa untuk dikembalikan padamu, tapi sayang aku tidak berhasil menemukan dirinya Chiang Bunjin yang terhormat. Selain daripada itu, paderi dari gereja Siya Alim Siye juga sudah menyatakan hendak melepaskan haknya atas patung ini, maka terjadilah kejadian seperti malam ini. Sekarang aku hendak tanya kau, apakah Chong Su partai kalian pernah mengadakan suatu peraturan yang menetapkan siapa boleh menemui Chiang Bunjin dan siapa tidak? Sebagai ketua dari satu partai besar, sebelumnya memang tidak sembarangan menemui orang luar, apalagi partai yang mempunyai kedudukan begitu tinggi. Seperti Siya Alim Pei. Tapi kalau mau diusut siapa yang boleh menemui dan siapa yang tidak menang juga tidak ada yang menetapkan itu aturan. Hui Hui Tai Su tercengang mendengar pertanyaan demikian, tapi dengan cepat ia sudah mengerti apa sebabnya. Mendadak ia berpaling dan mementak dengan suara keras Hong Hoat. Mari sini. Hong Hoat sejak melihat dirinya Lim Tiang Hong, hatinya sudah ketar-ketir. Saat itu ketika dipanggil oleh Chiang Bunjinnya, wajahnya pucat seketika. Dengan badan gemateran ia berjalan menghampiri ketuanya, kemudian berlutut di hadapannya. Hui Hui dengan sikapnya yang agung, berkata dengan suara dingin, apakah kau yang menetapkan aturan bagi aku, tidak mau menemui sembarang orang dengan suara gemetaran. Hong Hoat menjawab, oleh karena Te Cu anggap dia ada satu bocah, toh tidak. Mungkin ada urusan penting, maka, tanda petik. Lim Tiang Hong lantas ketawa bergelak-gelak. Hari ini aku si bocah cilik ini benar sangat beruntung, telah mendapat kunjungannya Chiang Bunjin Xiao Lim Pei. Sekarang sudah tidak ada apa yang perlu direcoki lagi, siapa yang ingin mendapatkan patung kuno ini, harus dapat mengundurkan orang gagah yang ada di sini. Hui Hui Tai Su terperanjat, karena ini benar ada soal yang sangat sulit. Orang gagah yang malam ini berada di situ, hampir rata sulit dilayani, tidak begitu mudah untuk menjatuhkan mereka. Tapi keadaan sudah terlanjur begini rupa, kecuali jalan demikian, sudah tidak ada lain jalan yang lebih sempurna lagi. Dan apa yang lebih runyam, malam ini sekalipun bisa merebut kemenangan, tapi di kemudian hari Xiao Lim Pei tentu akan dibikin repot oleh orang yang kepingin mendapatkan patung kuno itu. Memikir sampai di situ, ia cuma bisa menghela nafas, dengan gemas memandang Hang Hoat. Keadaan demikian, sudah disaksikan oleh semua orang yang ada. Mereka tahu bahwa kalau tidak lekas turun tangan, nanti apabila Xiao Lim Pei bergerak, berarti sudah tidak mendapat kesempatan lagi. Maka orang itu lantas bergerak sambil kerahkan kekuatan masing. Empat paderi dari ranggon penyimpan kitab dari gereja Xiao Lim Pei yang berada di luar kalangan, juga sudah geser maju kaki mereka, serta membentak dengan suara keras, si Cu sekalian kalau tidak hentikan tindakannya, Pin Cheng terpaksa akan berlaku kurang sopan. Suaranya paderi itu begitu keras seperti geledek, sehingga membuat pengang telinga yang mendengarnya, mau tidak mau orang yang akan bertindak itu lantas pada hentikan kakinya untuk mempertimbangkan usul paderi itu. Tapi selagi orang itu sedang ragu, tiba terdengar suara bentayakan nyaring. Si burung sakti sayap besi mendadak melesat tinggi ke atas, kemudian dengan kecepatan bagaikan kilat menyambar kepalanya Lim Tiang Hong. Dengan sikapnya yang sangat tenang Lim Tiang Hong geset kakinya, kemudian badannya bergerak melayang ke lain arca. Si burung sakti sajak besi kembali gerakan sayapnya yang berada di bawah katiaknya, kembali dengan caranya tadi secepat kilat menubruk Lim Tiang Hong. Berbareng terdengar suara bentakan keras, kemudian disusul oleh berkibarnya Jubahui Beng Siansu. Di tengah udara paderi dari siau Lim Pei itu mengadu kekuatan tangan dengan si burung sakti sajak besi. Kesudahannya, dua terpental mundur dan melayang turun ke tempatnya masing. Saat itu keadaan menjadi kalut benar. Ang Hoat lolo dengan tongkatnya yang merah, tiba menyerang si anak muda. Lim Tiang Hong tidak mau melayani kepada nyonya tua itu. Dengan menotolkan kakinya, kembali tubuhnya sudah menklok ke lain arca lagi. Berbareng dengan itu, tiba terdengar suara gemuruh, arca bekas Lim Tiang Hong berdiri tadi ternyata sudah tergempur oleh tongkatnya Ang Hoat lolo, sehingga hancur berantakan. Di antara suara gemuruh itu, si kampret terbang dan manusia aneh dari utara kedua-duanya sudah menerjang berbareng pada dirinya si pemuda. Lim Tiang Hong melihat kawanan manusia iblis itu tidak ada satu yang mengenal aturan. Saking gusarnya, ia lantas menyimpan kembali patung kunonya, kemudian menggerakkan kedua tangannya. Karena ia berdiri di atasnya arca batu, maka serangan tangannya yang dilancarkan dari atas itu, seolah-olah menyambarnya angin puyuh yang dibarengi dengan halilintar, telah menyapu kawanan iblis itu. Si kampret terbang dan manusia aneh dari utara meski sudah tinggi kepandayan ilmu silatnya, tapi juga tidak berani menyambuti serangan yang amat dasyat itu. Keduanya lantas memisahkan diri, masing melesat ke samping. Si manusia aneh dari utara setelah mundur tiba maju lagi. Dengan serangan tangannya yang mengandung hawa dingin, telah menggulung dirinya Lim Tiang Hang seolah-olah gelombang air laut. Lim Tiang Hang saat itu benar sudah meluap hawa amarahnya, sambil ketawa dingin ia berkata, apakah kalian benar ingin berkelai? Mendadak badannya bergerak maju. Dengan kecepatan bagaikan angin, ia melancarkan serangan berantai sampai kali, sehingga membuat manusia aneh dari utara itu sampai mundur berulang-ulang. Pada saat itu, Lam He Giammo seolah-olah bayangan setan, tahu sudah melayang ke belakangnya. Lim Tiang Hang, dengan jari kukunya yang seperti cakar burung, mencengkeram jalan darah kuapang dan hang wei. Hui kak sian sulantes berseru dengan suara keras, si cu, awas belakang. Lim Tiang Hang putar tubuhnya gesit sekali, tangannya menyambar laksana kilat dan penggelangan tangan Lam He Giammo sudah kena tercekal. Gerakannya itu seolah-olah mendapat bantuannya dewa, sampai ia sendiri juga tidak mengerti, mengapa dengan kera demikian mudah sudah berhasil menguasai lawannya. Lim Tiang Hang jadi tercengang karenanya. Lam He Giammo yang terkenal dengan kegesitannya. Menggunakan kesempatan selagi Lim Tiang Hang tercengang, ia berontak dan keluarkan bentakan keras, tangan kirinya segera menyerang hawa dingin dari kekuatan tenaga dalamnya. Lim Tiang Hang karena harus menyambuti serangan itu, terpaksa melepaskan tangan lawannya. Ketika kekuatan kedua tangan beradu, lalu terdengar suara gempuran hebat, masing terpental mundur tindak. Gerakan keras lawan keras itu, membuat Lam He Giammo karena satu tangannya tercekal lebih dulu oleh Lim Tiang Hang, sudah tentu mengalami kerugian agak besar. Jikalau tidak, dengan kekuatannya yang sudah mempunyai latihan beberapa puluh tahun, Lim Tiang Hang pasti dirugikan. Selagi Lim Tiang Hang turun tangan melayani kawanan iblis itu, orang yang berada di dalam kalangan, sudah mengurung padanya begitu rapat. Masing sudah siap hendak turun tangan, begitu mendapat lihat kesempatan baik, hingga suasana nampak semakin tegang. Hui Hui Tai Su mendadak berkata dengan suaranya yang keras, sekali lagi lola peringatkan Tuan, harap supaya suka keluar dari pertikaian ini. Ji Ye Hei Sem Sian, yang sedari muncul di situ belum pernah membuka suara, dan juga tidak mengunjukkan gerakan apa, saat itu salah satu antaranya mendadak membuka mulutnya, kami hanya ingin tanya sepatah. Saja kepada sahabat kecil ini, tentang peraturan bibu, adu kepandayan ilmu silat, apakah masih berlaku? Sudah tentu masih berlaku, jawab Lim Tiang Hang. Cuma saja bagi siapa yang sudah turun tangan hendak merebut patung ini, semua kehilangan haknya turut bertanding. Baru saja selesai ucapannya, si kampret terbang tiba membentak keras, kentut busuk. Bentakan itu dibarengi dengan gerakan badannya yang bergerak laksana meluncurnya anak panah, menerjang Lim Tiang Hang. Tiba suatu kekuatan tenaga lunak telah menahan badannya si kampret terbang, hingga pada saat itu juga si iblis badannya seolah-olah kebentur dinding tembok dan terpental baik sampai sempoyongan. Hui hui ta isu entah sejak kapan sudah berdiri di sampingnya Lim Tiang Hang dengan sikapnya yang agung. Ketua siau limpe ini, kepandayanya benar ada lain daripada yang lain. Dengan hanya mengebut secara ringan saja lengan jubahnya, sudah bisa membuat terpental dirinya jasi kampret terbang, manusia buas yang sering mengganas di daerah Tianlem. Pada saat itu, paderi dari ranggon penyimpan kitab, sudah berdiri berderet di kedua sisinya Hui hui ta isu. Biar bagaimana siau limpe masih besar pengaruhnya. Kawanan iblis itu sesudah coba beraksi tapi gagal, akhirnya menjadi kuncup sendiri nyalinya. Hui hui ta isu sambil rangkapkan kedua tangannya dan anggukan kepalanya berkata kepada Jai Hai Sam Sian, timbulnya persoalan ini, sebetulnya karena sedikit kesalahan paham. Lolap mengharap agar Sambu Yee, Chu Won bertiga, suka undurkan diri dari pertikaian ini. Sam Sian, tiga dewa, yang sedang serba salah kedudukannya, setelah mendengar keterangan itu, satu sama lain lantas pada saling memandang, kemudian angkat kaki meninggalkan tempat tersebut. Bu Tong Yit Kyi sejak siau limpe turun tangan, merasa tidak enak turut ambil bagian, saat itu ketika menyaksilan tiga dewa itu sudah pergi, dengan diam ia juga berlalu. Di dalam kalangan kini hanya tinggal lem hei giam nao, manusia aneh dari utara, si kampret terbang dan beberapa orang lagi. Mereka mengerti bukan tandingan siau limpe. Supaya tidak kehilangan muka, lem hei giam moh masih coba omong gede. Sambil ketawa aneh ia berkata, malam ini biarlah untuk sementara kalian orang siau limpe boleh merasa bangga, lihat saja kelak di kemudian hari. Setelah mengucapkan perkataan demikian, dengan cepat ia lantas berlalu. Dengan berlalunya si iblis tua ini, yang lainnya juga lantas pada kabur, hingga sekejap saja sudah tidak ada satu yang ketinggalan. Lim tiang hang dari dalam sakunya lantas mengeluarkan patung kuno dari gading. Dengan dua tangan ia serahkan kepada Hui Hui Taisu sembari berkata, aku yang rendah karena menuruti hawa nafsu anak muda, tidak nyana sudah menimbulkan kerewalan begini besar, sebetulnya aku merasa tidak enak terhadap Taisu. Hui Hui Taisu menyambuti patung Buddha itu dengan sikap menghormat, kemudian anggukan kepala dan berkata, terjadinya soal ini sebetulnya karena peraturan kita yang kurang keras, Lolap sungguh merasa sangat malu terhadap si Chu. Ah, Taisu terlalu merendah. Aku yang rendah sudah merasa bersyukur dan berterima kasih yang Taisu tidak memberi teguran pedas, berkata Lim Tiang Hang sambil ketawa. Mereka bercakap sebentar lalu saling menyoja memberi hormat untuk berpisahan. Sebentar saja Lim Tiang Hang menghilang dalam kegelapan. Sebetulnya apabila tidak ada perlakuannya paderi penjaga pintu yang pandang rendah dirinya Lim Tiang Hang, barang pusaka itu akan diserahkan oleh Lim Tiang Hang kepada Hui Hui Taisu sendiri dengan tanpa ada orang luar yang tahu. Kini setelah terjadinya kejadian malam itu, munculnya kembali patung pusaka itu telah menggemparkan dunia Kang Ou dan hampir semua orang sudah tahu hal mana telah membuat sulit kedudukan Xiao Lim Pei, sehingga berlarut-larut sekian lamanya. Ini sesungguhnya di luar perhitungan Lim Tiang Hang. Bab 3. Dengan perasaan tidak enak Lim Tiang Hang pulang ke rumah penginapannya. Seorang diri ia duduk termenung memikirkan segala sepak terjangnya. Karena merasa keisengan, akhirnya ia keluar lagi dan berjalan di jalan raya. Belum berapa jauh ia berjalan, telah berpapasan Liang Yiye Kiam Hek bersama serombongan imam. Terhadap kawanan imam, ia memang tidak mempunyai kesan baik, maka setelah mengawasi sejenak, lantas berjalan lagi sambil dongakan kepala. Mendadak Liang Yiye Kiam Hek ketawa dingin dan berkata dengan suara perlahan, Bocah, kalau kau masih mempunyai nyali, nanti jam malam, di atas leocew kok kita nanti mengadu kekuatan lagi, kau berani pergi ke sana atau tidak? Lim Tiang Hang merasa sangat mendongkol, maka lantas menjawab, Kalian kawanan imam busuk ini, mengapa selalu mencari story dengan aku? Liang Yiye Kiam Hek mengurut-urut jenggotnya kambing dan berkata pula, Aku cuma tanya kau, kau berani pergi ke sana atau tidak? Lim Tiang Hang Aisnya berdiri, kau boleh minta bantuan kepada siapa saja, jawabnya dingin si ayamu sedikit pun tidak takut. Aku nanti pasti ke sana lho, aku mau lihat kalian bisa bikin apa terhadapku. Dengan perasaan masih mendongkol ia meninggalkan kawanan imam itu, kemudian masuk ke rumah makan untuk menghilangkan kemendongkolannya. Ia merasa tidak habis mengerti, baru saja muncul di dunia Kang O, lantas bertemu dengan kawanan imam yang ia paling benci itu, dan apalacur kawanan imam itu selalu mencari story saja dengannya. Ia minta pelayan menyediakan arak dan sayuran. Dengan seorang diri ia makan dan minum seenaknya, sedang dalam hatinya terus memikirkan persoalan yang telah terjadi. Titik. Siapakah yang melakukan pembunuhan terhadap imam di kelenteng tenggak bio ada permusuhan apa orang itu dengan imam itu? Titik. Para imam dari Butong, mengapa menuduh dirinya sebagai pembunuh? Apakah wajahnya pembunuh itu mirip dengan dirinya? Titik. Penduduk sekitar kelenteng tenggak bio mengapa mendadak takuti dirinya begitu rupa? Apakah mereka sudah mengetahui kalau dirinya sudah mempunyai kepandayan tinggi? Tapi sekalipun kepandayan tinggi, toh tidak digunakan untuk membunuh orang secara serampangan. Titik. Orang dari Partai Kunlun, Cionglem dan Ngaudiet, mengapa menuntut balas dendam terhadap dirinya? Bahkan mereka itu semuanya terdiri dari kawanan imam, apakah sebabnya? Ia memikir bulat-balik, tapi tidak mendapatkan jawabannya. Selagi terbenam dalam alam pikirannya, mendadak ada bau harum yang menusuk hidung, kemudian terdengar satu suara halus merdu menegur padanya, adik kecil, dengan seorang diri kau minum arak, apa tidak merasa kesepian? Lim Tiang Hang yang ditegur secara tiba, sudah tentu merasa kaget. Ketika ia berpaling, ia dibikin tercengang oleh siapa yang menegurnya tadi. Kiranya orang yang menegur padanya itu adalah seorang wanita muda cantik yang berusia kira dua puluhan tahun, entah sejak kapan sudah berada. Didampingnya. Yang lebih mengherankan Lim Tiang Hang ialah parasnya wanita muda itu ada mirip benar dengan wajahnya sendiri. Cuma matanya di bawah alis yang lentik, agaknya ada mengandung sifat yang kejam. Wanita muda itu ketika menampak Lim Tiang Hang mengunjukkan paras kaget, lantas tertawa geli, kemudian duduk di kursi sebelahnya. Setelah membereskan rambutnya yang terurai di pundaknya, lalu berkata, adik kecil, kau siapa? Aku yang rendah siing, bernama Tiang Hang dan ayahmu. Tidak tahu. Wanita itu merasa heran, mengapa nama ayahnya sendiri sampai tidak tahu. Dan nama suhumu demikian ia menanya pula. Tentang suhuku, maaf aku tidak bisa beritahukan. Padamu. Oleh karena menanyinya terlalu melit, dalam hati Lim Tiang Hang merasa tidak senang, maka lantas berkata pula dengan suara agak ketus, apa perlunya kau menanya begitu melit? Mari kita bersahabat, sukakah kau? Aku siing, sahabat di dunia Kang O semua pada memanggil aku Im San Moli. Jika kau tidak menampik kau panggil saja aku Toachi, aku juga akan panggil kau Jite, adik nomor dua, kau pikir baik tidak? Lim Tiang Hang yang sejak dilahirkan hidup sebatang kera, bukan saja tidak mempunyai sanak sudara, sekalipun ayah bundanya sendiri juga tidak tahu. Walaupun ia tidak begitu suka terhadap wanita muda yang mengaku Im San Moli ini, tapi ia merasa bahwa menyebut tenci padanya memang ada seharusnya, maka seketika itu lantas anggukan kepalanya. Wanita itu nampaknya sangat girang. Dengan sangat mesra ia panggil Lim Tiang Hang Jite. Setelah mengikat tali persahabatan itu, keduanya dengan tanpa merasa sudah minum arak lebih banyak. Lim Tiang Hang yang sebetulnya tidak biasa minum arak, setelah minum beberapa cawan, kepalanya dirasakan mabuk. Wanita itu melihat ia tidak bisa minum lagi, lantas berkata padanya, Jite, mari aku antar pulang kau ke rumah penginapanmu. Setibanya di rumah penginapan, Lim Tiang Hang lantas tidur pulas, oleh karenanya tentang perjanjiannya dengan Liang Gie Tiang Hek, ia sudah lupakan sama sekali. Esok paginya ketika ia mendusin dari tidurnya, baru ingat perjanjiannya semalam itu. Ia merasa sangat menyesal, karena sebagai orang Kang O, paling mengutamakan kepercayaan, bagaimana soal sebesar itu ia sampai lupa sama sekali. Selagi masih merenungkan soal tersebut, satu berita yang mengejutkan mendadak masuk di telinganya. Saat itu di luar terdengar suara ramai, orang banyak sedang membicarakan soal kematiannya sepuluh lebih kawanan imam, yang dibunuh mati di bawah ranggon li kau kok di luar kota. Lim Tiang Hang terkejut mendengar berita itu, dalam hatinya diam berpikir, Liang Gie Kiam Hek semalam berjanji mengajak bertempur dengan aku dan aku tidak pergi menemui mereka, bagaimana bisa terjadi pembunuhan itu? Dengan mengikuti orang yang hendak menyaksikan peristiwa itu, ia berjalan menuju ke li kau kok. Benar saja, di sini tampak roboh menggeletak puluhan mayat imam. Mayatnya Liang Gie Kiam Hek yang nampak paling nyata. Begitu melihat, ia lantas dapat mengenali, hingga dalam hati dia merasa heran. Mendadak. Ia dapat lihat dua imam yang menyoren pedang di belakangnya, sedang mengawasi dirinya dengan sorot metu gusar. Hatinya Lim Tiang Hang tiba menjadi panas, ia lantas menegur mereka, toh bukan aku yang membunuh kalian mengawasi aku demikian rupa apa maksudnya? Lagipula, beberapa kawanan imam ini dengan tanpa sebab mencari setoris saja denganku, Andai kata benar aku yang membunuh, juga sudah sepantasnya. Dalam gusarnya, ia juga mengawasi kedua imam itu dengan metu mendeli. Dua imam itu agaknya merasa takut benar padanya. Ketika dipandang demikian rupa oleh Lim Tiang Hang, wajahnya lantas berubah pucat. Dengan cepat memutar tubuhnya dan menghilang di antara orang banyak. Lim Tiang Hang yang menyaksikannya kedua imam tadi, dia merasa geli sendiri. Mendadak di belakangnya terdengar suara orang berkata sambil ketawa dingin, Hektometar sungguh tidak nyana perbuatanmu ada begitu kejam. Ketika ia berpaling, lalu dapat lihat itu wanita baju hijau yang tempoh hari pernah dilihatnya di dalam rumah makan. Wanita itu sedang mengawasi dirinya dengan sorot metu dingin. Ketika melihat Lim Tiang Hang berpaling, lalu gapaikan tangannya seraya berkata, Mari ikut aku, ada beberapa pertanyaan aku hendak menanya padamu. Dua anak muda itu lantas berjalan menuju ke tempat sepi, dengan si nona lantas hentikan kakinya. Sambil berdiri alisnya dan menuding Lim Tiang Hang ia membentak dengan suara keras, Orang dari golongan dan partai baik, sebenarnya ada permusuhan apa dengan kau? Mengapa kau menggunakan tangan begitu kejam untuk menghadapi mereka? Mengenai urusan ini, aku sendiri juga tidak mengerti. Adalah kawanan imam itu yang selalu mendesak aku dan mencari onar denganku jawabnya Lim Tiang Hang bingung. Kau toh ada mempunyai mulut, apakah tidak bisa memberi penjelasan? Mengapa harus dibunuh satu persatu? Apakah kau kira kawanan imam itu adalah aku yang membunuhnya? Ini benar-benar ada satu fitnahan. Tadi malam sehabis makan di rumah-makan dan balik ke rumah penginapan aku lantas tertidur, belum pernah keluar pintu lagi. Bagaimana bisa aku yang telah melakukan pembunuhan itu? Hektometer aku beritahukan padamu, dari gerak tipu ilmu silatmu aku sudah dapat menduga beberapa bagian tentang dirimu, maka aku turut campur tangan urusanmu ini. Tahukah kau siapakah gerangan orang yang mati itu? Mereka ada orang yang termasuk dalam partai besar dari golongan Hyambun. Aku kepingin lihat bagaimana kau hendak menyelesaikan soal ini. Ucapan wanita itu seolah-olah petasan yang dibakar, cepat dan nyaring. Nampaknya ada begitu sengit, sehingga parasnya juga merah padam. Sejak aku menemukan kawanan imam di kelenteng tenggak biomati terbunuh, terus-menerus aku dikuntit oleh kawanan imam yang kau maksudkan itu. Tadi malam, liang ye kiam hek memang benar menantang aku bertempur di depan ranggon li kau kok pada waktu jam malam, tapi karena aku mabuk arak sehingga kepulesan dan tidak bisa pergi jawab lim tiang hang sambil mengeluh nafas. Kau kelihatannya seperti seorang jujur, tidak nyana pandai membohong juga. Imam yang turut ambil bagian dalam pertempuran semalam, tidak semuanya mati. Mereka yang masih hidup pernah menyaksikan dengan mati kepala sendiri, dan mereka itu dapat membuktikan kalau itu ada perbuatanmu. Apakah bisa menyangkal? Pembunuh kejam seperti kau ini, tidak usah orang lain membunuh kau, hari ini aku hendak menolongi suhumu untuk membersihkan nama baik perguruanmu. SRT Si Nona menghunus pedangnya. Lekas keluarkan senjatamu katanya. Lim tiang hang gelengkan kepala dengan suara lambat ia berkata, Nona, apakah kau tidak mengijankan aku untuk memberi sedikit penjelasan? Wanita baju hijau itu masih tetap gusar, dengan alis berdiri ia membentak. Bukti sudah cukup nyata, apa yang perlu dijelaskan lagi ucapannya itu ditutup dengan serangan pedangnya yang hebat. Lim tiang hang merasa ganas berbarang mendengkol. Ketika diserang secara tiba, ia dengan cepat lantas lompat mundur kaki. Wanita baju hijau itu merangsek dan melakukan serangannya lagi bertubi-tubi. Lim tiang hang yang tidak mempunyai maksud hendak bertempur dengan si Nona, sekejapan saja sudah dikurung oleh sinar pedangnya yang berkilauan. Ia sungguh tidak nyana, bahwa ilmu pedangnya Nona itu ternyata ada begitu hebat. Oleh karena ia diserang lebih dulu secara demikian, lagi pula ia juga tidak mempunyai pikiran turun tangan terhadap si Nona, maka akhirnya ia mengalami kesulitan dicecar terusan. Dengan terpaksa ia meyayani sampai jurus lebih, tapi serangan si Nona kelihatan semakin gencar dan bernapsu. Ia seolah ingin segera dapat membinasakan pemuda itu, maka tidak ada maksud untuk menghentikan serangannya. Lim tiang hang jadi mendengkol, ia lantas mementak dengan suara keras, Jikalau Nona tidak hentikan seranganmu ini, aku yang rendah terpaksa berlaku kurang ajar. Wanita baju hijau itu tidak mau mengubris sama sekali, malah serangan pedangnya dilakukan semakin hebat pula. Mendadak sinar hijau berkilauan berkelebat di depan matanya si Nona. Pedang tuliong kiam sudah berada di tangannya Lim tiang hang. Dengan mengeluarkan suara mengaung, pedang itu lantas dimainkan oleh Lim tiang hang yang sudah gusar untuk melakukan serangan pembalasan. Serangan si Nona tampak mulai kendor dan akhirnya terdesak oleh pedangnya Lim tiang hang. Tapi karena maksudnya Lim tiang hang bukan untuk merebut kemenangan, maka begitu melihat si Nona sudah keteter, dengan tiba ia tarik kembali serangannya dan lompat keluar dari kalangan. Kemudian ia berkata padanya sambil menjura, Nona dengan aku sebetulnya tidak mempunyai permusuhan apa, perlu apa kita harus berkelai? Barusan Nona memberi teguran kepadaku, itu. Meski seharusnya, tapi aku memang benar tidak melakukan pembunuhan terhadap mereka. Hal ini harap supaya Nona suka mengerti. Wanita baju hijau itu amarahnya sudah agak reda, tiba ia menanya, Siapakah namamu? Kapan kau datang ke kota Lok Yang? Namaku Lim tiang hang, baru beberapa hari saja tiba di kota Lok Yang, lantas menemukan kejadian ini. Apakah kau ada mempunyai musuh? Aku baru saja muncul di dunia Kang Ou, dari mana datangnya musuh? Apakah kau pernah pikir bahwa di dalam hal ini ada apa yang mencurigakan? Aku juga beranggapan demikian, bahkan sudah coba mencari keterangan, tapi hasilnya nihil. Kalau begitu, kau sebaiknya harus berlaku hati. Dengan memandang suhumu, aku nanti juga akan membantu kau untuk mencari keterangan. Siapa nama Nona yang mulia? Bagaimana bisa tahu suhuku? Namaku Henghai Kowalon. Soal bagaimana aku bisa tahu suhumu, hal ini kau nanti bisa tahu sendiri. Sekarang aku masih ada sedikit urusan yang harus dibereskan, aku hendak pergi dulu. Setelah mengucapkan perkataannya, sebentar saja ia sudah menghilang dari depan matanya si pemuda. Lim tiang hang dibikin bingung oleh kelakuannya Nona Baju Hijau itu. Tentang partai dari perguruannya, ia sendiri masih belum jelas, apalagi berbicara tentang partai persilatan di dunia Keng O, sudah tentu tidak tahu sama sekali. Dari golongan mana dirinya si Nona itu? Sudah tentu pula ia merasa gelap. Setelah si Nona itu sudah tidak kelihatan bayangannya sama sekali, ia baru balik ke rumah penginapannya dengan tindakan lesu. Tiba di depan pintu rumah penginapan, Im San Moli sudah berdiri menantikan padanya dengan senyuman yang manis. Begitu menampak Lim tiang hang, ia lalu menegur sambil bersenyum, Jietue, selama setengah hari ini, kemana saja kah sudah pergi? Panjang kalau mau dicerilakan, jawabnya Lim tiang hang sambil kerutkan keningnya. Begitu tiba di kamarnya, ia lantas menceritakan apa yang telah terjadi atas dirinya kepada Seng Enci. Di dalam dunia ini, tidak ada satu imam yang baik. Selanjutnya apabila kau ketemu dengan kawanan imam yang mencari story denganmu, kau jangan kasih hati, berkata Im San Moli sambil ketawa dingin. Bukan karena aku takut urusan, tapi dengan tanpa sebab menanam bibit permusuhan secara membabi buta, sebetulnya tidak ada perlunya. Mereka toh tidak mengenal aturan, bagaimana kau hendak kasih mereka mengerti. Lim tiang hang diam, tapi dalam hati terus berpikir, kira bagaimana supaya ia bisa membuat terangka salahan faham ini. Im San Moli menyaksikan ia diam saja, kembali berkata dengan sengit, aku beritahukan padamu, manusia di dalam dunia ini, kebanyakan suka menghina kepada yang baik dan takut kepada yang jahat. Misalnya, binatang lindung yang mempunyai bentuk badan bagaimana panjangnya pun, tidak seorang yang takuti padanya malahan ditangkap dan dimakan, tapi ular berbisa meskipun bentuknya kecil sekali, orang pada takuti setengah mati. Begitu pula dengan manusia, kalau kau mengalah terus-terusan, mereka berani menginjak kepala kau. Tapi jika kau berlaku sedikit galak, mereka lantas mundur dan merasa jari. Dengan sejujurnya, seorang yang mempunyai kepandaian seperti kau ini, apakah masih perlu takut terhadap kawanan imam busuk itu? Lim Tiang Hang setelah mendengarkan filsafatnya Im San Moli yang agaknya benar tapi sebetulnya keliru itu, lalu timbul perasaannya, bahwa manusia di dalam dunia ini memang demikian sifatnya. Tapi apabila suruh ia berbuat demikian, ia sesungguhnya tidak bisa melakukan. Im San Moli ketika menampak Lim Tiang Hang tidak mengeluarkan pendapatnya, sambil bersenyum ia alihkan pembicaraannya ke lain soal, Jietue, kedatanganmu ke kota Lok yang ini ada keperluan apa? Selain hendak mencari jejak ayah bundaku, juga hendak mengantarkan sebuah patung gading kuno ke gereja sia Olimsie. Patung gading kuno, Im San Moli berteriak tanpa berasa karena kagetnya. Ya, sebuah patung kuno peninggalan Tatmo Siansu, Lim Tiang Hang masih menjawab senaknya, tidak memperhatikan keadaan Im San Moli. Di wajahnya Im San Moli mendadak timbul suatu perubahan aneh, tapi sebentar saja sudah pulih seperti biasa. Sekarang kau hendak kemana lagi demikian ia menanya pula. Sekarang masih belum tahu, tapi sekalipun sampai ke ujung langit dan dasar lautan, aku hendak mencari juga ayah bundaku. Kalau begitu untuk sementara kita berpisahan dulu, kemudian hari aku bisa mencari kau lagi. Lim Tiang Hang tidak menahan juga tidak mengantar, membiarkan ia pergi begitu saja. Dalam hatinya pada saat itu dirasakan kosong melompong. Baru beberapa hari datang di Lok Yang, bukan saja tidak berhasil mencari keterangan tentang diri ayah bundanya, sebaliknya malah dihadapi dengan segala keruelan. Ia kepingin lantas meninggalkan kota itu, tapi ia merasa sangat penasaran karena dituduh sebagai pembunuh kawanan imam itu. Sebagai seorang yang berada tulet dan keras, ia pikir bahwa biar bagaimana, ia harus selidiki sampai terang bagaimana duduk perkara sebenarnya tentang peristiwa pembunuhan beberapa kawanan imam yang sangat misterius itu. Malam itu, dengan secara diam ia lompat keluar dari jendela kamarnya dan terus lari menuju keluar kota. Ia hendak mencari beberapa tempat kediamannya beberapa imam, supaya dari mulut mereka mendapatkan keterangan yang ada bersangkutan dengan peristiwa berdarah itu. Baru saja hendak keluar kota, tiba ia melihat berkelebatnya dua bayangan orang. Ia mempunyai pandangan mati sangat tajam, segera dapat lihat bahwa dua bayangan itu adalah dua imam yang menyoren pedang di gegernya. Maka ia lantas surungkan maksudnya hendak keluar kota dan balik mengikuti jejaknya dua imam itu, yang terus lari menuju ke sebuah kuil tua di luar kota timur. Tidak antara lama dua imam tadi sudah masuk ke dalam kuil. Ia lantas sembunyi di atas pohon besar yang terdapat di luar kuil. Ia melongo ke dalam, segera dapat lihat bahwa di dalam kuil tua itu ada terdapat imam tua kurus kering yang sedang duduk di sekitar sebuah meja bobrok dengan sebatang lien besar yang menyala di tengah-tengahnya. Tiga imam kurus kering itu, beda jauh keadaan kalau dibandingkan dengan liang giee kiam hek dan lainnya. Dari sorot mati mereka yang begitu tajam, bisa diduga bahwa tiga imam itu pada mempunyai kepandayan ilmu silat dan kekuatan tenaga dalam yang sangat tinggi. Salah satu di antara tiga imam, yang mukanya tirus, mendadak berkata, tidak nyana satu bocah yang masih bau pupuk bawang, ternyata ada mempunyai kepandayan begitu tinggi. Jiuye Toheng, apakah sekiranya sudah? Dapat tahu sedikit saja asal usulnya bocah itu? Seorang imam yang wajahnya buruk lantas menyahut, kabarnya bocah itu datang dari gurun pasir, tapi sebaliknya kepandayan ilmu silat yang digunakan ada dari golongan hian bun, golongan baik, 100%. Siapakah gerangan orang dari golongan hian bun yang mendidik murid demikian rupa? Seorang imam lainnya yang wajahnya berewokan lantas berkata dengan suaranya yang dingin, bocah itu selalu bermusuhan dengan imam dari golongan hian bun, entah apa sebabnya? Malam ini Chiang Bun Jin dari Go Bi Ye Pei, Kun Lun Pei dan Chiang Lampai sudah datang semuanya. Biar bagaimana kita harus bikin terang peristiwa ini? Tiba di luar kuil ada suara orang tertawa bergelak-gelak, kemudian disusul dengan ucapannya bukan saja ketua dari partai itu sudah datang, kita orang dari Heng San dan Hong Tong juga sudah siang berada di dalam kota, bahkan ada membawa kabar baik yang akan kita sampaikan kepada Sam Wieto Tiang. Tiga imam dalam kuil itu hampir berbarang menanya kabar baik apa? Bocah itu sudah pergi menyatroni Sya Olim Sya di Gunung Siong San. Oh begitu? Tiga imam itu agaknya tidak menduga sama sekali akan hal itu. Bukan cuma imam itu saja yang merasa di luar dugaan, sedang Lim Tiang Hang sendiri juga merasa heran. Sebab dari keterangan dua imam itu, yang dimaksudkan adalah dirinya sendiri, tapi ia yang tidak pernah pergi kemana-mana, bagaimana mendadak bisa menyatroni gereja Sya Olim Sye. Apakah benar ada seorang lain yang wajah dan pengawakannya ada mirip dengan dirinya sendiri? Selagi masih merasa terheran-heran, bayangannya kawanan imam itu sudah bergerak dengan serentak keluar dari pendopor dan lari menuju ke Gunung Siong San. Itu adalah satu kesempatan yang paling baik buat ia menyelidiki keadaan yang sebenarnya mengenai serentetan peristiwa yang sangat misterius itu, maka ia tidak mau sia-siakan begitu saja. Dengan cepat ia juga lantas bergerak, dia mengikuti jejaknya imam tadi, yang menuju ke Gunung Siong San. Baru saja Lim Tiang Hang meninggalkan pohon besar tempat sembunyinya, dari belakang kuil tiba ada satu bayangan orang tinggi besar, yang mengikuti dirinya dari jarak jauh. Orang itu kepandaya ilmu lari pesatnya ternyata tidak di bawah Lim Tiang Hang, bahkan nampaknya ada sangat cerdik dan gesit sekali gerakannya. Serombongan orang yang terdiri dari tujuh orang itu dengan beruntun berlarian di malaman gelap ilu. Gerakan mereka sangat gesit, hingga dari jauh terlihat bagaikan tujuh titik bayangan hitam yang tarbang melesat dengan kecepatan luar biasa. Belum cukup dua jam, Gereja Siah Olim Siah yang megah telah tampak di depan mata. Tiba, orang itu telah merasakan ada apa yang aneh. Gereja yang berdiri megah itu rupanya telah mengalami suatu peristiwa yang cukup menggemparkan. Di atas tembok pekarangan, di atas genteng dan di mana saja dalam pekarangan gereja tersebut tampak bayangan orang bergerak. Suara lonceng menggema di sekitar lembah gunung, kadang diselingi oleh suara. Pekikan berulang. Di malaman sunyi seperti malam itu, suara jeritan itu dapat tertangkap nyata dan bisa membuat bangun bulu Roma orang. Lima imam itu mendadak menghentikan tindakannya. Salah seorang di antaranya lantas berkata, Celaka. Siah Olim Siah sudah diserang musuh kuat. Imam yang berewokan itu lantas menggeram kita sama orang rimba persilatan. Sudah seharusnya kalau kita saling bantu membatu. Mari lekas kita lihat. Lima imam itu lantas mempercepat larinya lagi dan laksana anak panah lepas dari busurnya mereka melesat ke depan Siah Olim Siye. Tapi belum lagi cukup seratus tumbak mereka berlari, mendadak terdengar suara seorang imam membentak dengan suaranya yang nyaring sahabat dari golongan mana yang datang. Harap suka hentikan tindakan kalian dulu. Giyok Hitot yang dari Kunlun Pei lantas menyahut pintu adalah Giyok Hiye dari Kunlun Pei. Bersama Chiang Bun Jin dari Ngodbiye Pei berlima, datang untuk menjumpai Hui Hui Taisu. Padri itu lantas berkata, Dalam gereja kami malam ini telah terjadi satu peristiwa besar. Sahabat dari mana saja untuk sementara dipersilahkan balik dulu supaya jangan sampai terjadi salah paham. Lima imam itu saling berpandangan. Mereka terpaksa menghentikan tindakannya. Lim Tiang Hang begitu mendengar gereja Xiaolim Syee menderita kejadian apa, hatinya merasa cemas. Meskipun dengan Xiaolim Pei ia tidak mempunyai hubungan apa, akan tetapi oleh karena urusan patung kuno itu, ia merasa tidak enak. Sebab jika kejadian malam ini apabila benar terjadi karena urusan patung kuno itu, ia akan merasa lebih tidak enak terhadap orang Xiaolim Pei. Meskipun di pihaknya Xiaolim Pei sudah menyatsikan supaya mereka jangan bergerak lebih jauh, tapi Lim Tiang Hang sedapat mungkin mau mencari jayan lain supaya tetap dapat masuk terus ke dalam. Dengan ilmu meluncurkan badannya, dengan caranya yang bagus sekali digunakannya, sebentar saja sudah menghilang orangnya dari situ. Masih baik baginya jika ia tidak menuruti perasaan hatinya untuk masuk terus ke gereja Xiaolim Syee. Karena dengan perbuataannya ini, tidak beda seperti hendak mencari gebukan sendiri. Ketika ia sampai di pintu gerbang sejarak 30 tombak, didengarnya suara saling mementaknya dua pihak yang sedang bertempur. Seluruh gereja tampak sudah bergolak sangat. Di mana terdapat beberapa macam orang dari dunia Kang Owi yang saat itu sedang bertempur matian dengan kawanan padri dari Xiaolim Syee. Dalam keadaan sekalut itu, ia tidak dapat melihat dirinya Hui Hui Taisu. Dan ia yang menyaksikan keadaan demikian, benar tidak berani maju lebih jauh. Sebab apabila ia perlihatkan diri, pasti akan menimbulkan kesalahpahaman dari kaum padri.